selamat pagi selamat pagi Bapak Ibu Soho People pagi boleh kita tes dulu nih suaranya apa kabar Bapak Ibu hari ini di hari Senin ya semangat, tetap semangat tetap semangat ya Pak semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat semua ya terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join dalam SGH webinar series hari ini edisinya Health Talk dengan topik kenali dan atasi sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau pernah mengalami iritasi usus hari ini kita akan mempelajarinya mendalam kembali dengan arah sumber pada hari ini perkenalkan saya Dian Rahayu dari tim Organisation Development yang akan membuka webinar pada hari ini sebelum kita masuk sesi selanjutnya mohon Bapak Ibu dapat follow dan subscribe terlebih dahulu akun media sosialnya kita di link in YouTube dan juga Instagram di sohoglobalhealth.people nah kemudian jika Bapak Ibu ada aktiviti nih di departemen atau divisi masing-masing boleh di share ke kami ke email rekrutmen at sohoglobalhealth.com nantinya kami akan posting di Instagram sohoglobalhealth.people dan webinar hari ini juga akan diposting di akun Instagram sohoglobalhealth.people kemudian seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui kita juga memiliki HR official WhatsApp account pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di WhatsApp group yang kita bentuk agar Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi terkini dari perusahaan khususnya dengan HR dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan HR jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan HR ini ke siapa sih? ini ke siapa sih? gitu ya boleh di chat ke admin WhatsApp groupnya nanti pertanyaannya akan disampaikan ke PIC terkait oke selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu agar nanti bisa diposting di akun Instagram sohoglobalhealth.people silakan Bapak Ibu sohoglobal untuk membuka kameranya masing-masing oh iya bener bad lo gak bisa oke saya masih menunggu sohoglobal yang masih membuka kameranya ya Oke, saya capture ya Satu, dua, tiga Oke, sebentar Saya capture lagi Satu, dua, tiga Oke, terima kasih Bapak Ibu Nanti kita akan posting webinar hari ini Di social media kita, di Instagram, di Soho Global Health.people Nanti jangan lupa di-like ya Bapak Ibu Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan Narasumber kita pada pagi hari ini Yang tentunya Bapak Ibu sudah kenal nih Dengan narasumber kita pagi hari ini Karena juga sudah pernah membawakan health talk ya Yang pertama narasumber kita ada Dr. Lupita Wijaya Beliau adalah Medical Affairs Manager Di tim Medical Affairs di SNO Beliau menempuh pendidikan kedokteran umum Dan profesi kedokteran umum Di Universitas Tarumanagara Selamat pagi Dr. Lupita Pagi Kak Ayu Pagi Bapak Ibu Terima kasih dokter, sudah bergabung Kemudian narasumber yang kedua Dan juga nanti akan memandu sesi health talk hari ini Yaitu Dr. Andreas Gunawan Beliau adalah Marketing Senior Manager Di Professional Product di Medical Health Care Beliau menempuh pendidikan kedokteran gigi Di Universitas Indonesia Selamat pagi Dr. Andreas Pagi Ibu Dian, selamat pagi Bapak Ibu semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin dokter Baik, tanpa menunda waktu lagi Saya persilakan Dr. Andreas Untuk memandu sesi hari ini Silakan Dr. Andreas Oke, terima kasih Ibu Dian Terima kasih saya ucapkan Khususnya kepada tim HR Untuk kami boleh diberikan kesempatan Untuk kami boleh membawakan materi SGH Webinar Series Dalam bahasan khusus health talk Hari ini kita akan lebih berbicara mengenai Kesehatan saluran pencernaan Lebih spesifiknya mengenai kesehatan usus Dan spesifik mengenai satu penyakit Yang mungkin pernah dengar Tetapi belum, mungkin belum terlalu familiar Biasanya kalau sakit perut Ingatnya kalau nggak emah Diare, sembelit atau konstipasi Atau mungkin GERD Oh itu istilah udah kecanggih banget gitu ya GERD GERD akhir bulan bagaimana Nah, kita hari ini mau lebih dalam Berbicara mengenai satu penyakit Yang sebenarnya cukup penting Dan gejalanya ini banyak macamnya Dan jangan-jangan Jangan-jangan Bukan yang mendoakan yang buruk-buruk Karena ini prevalensinya cukup tinggi Jangan-jangan Salah satu dari kita Atau mungkin beberapa dari kita Yang saat ini hadir Jangan-jangan mengalami yang namanya Sindrom iritasi usus Atau irritable bowel syndrome Nah, untuk make sure lebih lanjut Sebelum kita buka sesi konsultasi Oh salah ya, karena ada dokter hari ini Kita akan mendengarkan paparan materi Dari dokter Lupita Wijaya Mengenai apa sih itu sindrom iritasi usus Sambil nanti mungkin kira-kira cocokin Wah ini jangan-jangan saya atau nggak Nah, tapi ingat Jangan mendiagnosis diri sendiri ya Selalu konsultasi ke dokter Untuk mendapatkan diagnosis yang pasti Kepada dokter Lupita Wijaya Waktu dan tempat saya persilahkan dok Ya, baik Terima kasih kepada dokter Andreas Ya, selamat pagi Soho people ya Terima kasih atas kehadirannya Jadi pada kesempatan ini Saya dokter Lupita akan membantu Mengedukasi mengenai Apa sih sindrom iritasi usus itu Dan bagaimana cara kita mengatasinya Oke, saya izin share dulu ya Bapak Ibu Oke Kita pada kesempatan ini Kita akan mengenali Sebenarnya sindrom itu apa Dan bagaimana cara mengatasi Sindrom iritasi usus Atau misalnya Bapak Ibu mau searching di Google Juga bisa Irritable Bowel Syndrome ya Oke Jadi ada beberapa topik Yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu Pada kesempatan pagi ini Yang pertama kita akan mengenali Apa sih sebenarnya sindrom iritasi usus itu Dan penyebabnya apa saja Yang memunculkan adanya sindrom iritasi usus Dan bagaimana bisa penyebab itu Menimbulkan terjadinya sindrom iritasi usus Kemudian gejalanya seperti apa Faktor resikonya Misalnya populasi apa sih Kategori usia apa yang paling sering nih Terkena sindrom iritasi usus Bagaimana cara kita mendiagnosa Atau mengetahui Oh saya benar-benar terkena sindrom iritasi usus ini loh Kemudian cara mengobatinya seperti apa Dan kedepannya Kalau misalnya sudah sembuh Tidak mau berulang lagi Bagaimana cara mencegahnya Atau dari sekarang Sebelum terkena cara mencegahnya bagaimana Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke sindrom iritasi usus Kita akan mempelajari dulu Gangguan pencernaan fungsional itu apa Jadi gangguan pencernaan fungsional Itu sebenarnya adalah Kumpulan dari gangguan pencernaan Yang dimana tidak ada berkaitan dengan gangguan anatomi Atau kelainan bentuk organ kita Jadi contohnya nih Bapak ibu sakit perut Oh perut saya kayaknya berubah bentuk nih Kayaknya enggak ya bukan seperti itu Tetapi lebih ke arah kumpulan gejala yang mengenai perut tersebut Jadi gangguan di fungsi perutnya Nah sekarang di dalam perut itu organnya kan banyak ya Ada organ lambung di sebelah kiri atas Lalu ada organ usus di bagian tengah ya Dekat udel ya Seperti itu pusar Nah ada lagi yang usus besar yang organnya di bagian perut bawah Jadi kita harus tahu nih Gejalanya tuh lebih dominan kemana ya Atas, bawah, atau tengah Seperti itu Tetapi Tidak ada kaitannya dengan perubahan bentuk organ Lebih ke arah fungsinya saja Cara kerjanya ya Nah gejala yang dijumpai Biasanya bapak ibu akan merasakan nyeri perut Kemudian disfagia Jadi bapak ibu merasa kok tenggorokan saya Kayak ada rasa mengganjal ya Susah menelan gitu ya Kemudian ada dispepsia Jadi dispepsia itu lebih ke arah Banyak gas Lalu banyak Apa Asam lambungnya naik Kemudian ada lagi Dia itu Rasanya kok kembung ya Ada rasa panas Misalnya di perut Misalnya Seperti itu ya Kalau dispepsia itu lebih ke arah Organ lambung Kemudian ada diare Ada sembelit Atau konstipasi Lalu kembung Dan yang sebagainya itu Misalnya begah Rasanya gak nafsu makan Cepat kenyang Seperti itu Mungkin bapak ibu kalau udah stres tuh Mulai ya Merasakan ada perut Sakit perut Tiba-tiba pengen ke belakang Kayak pengen Apa Buang air besar Tapi tidak bisa Pengen buang angin Seperti itu ya Jadi kayaknya perutnya gak enak banget nih Nah sebenarnya saya kategorinya Termasuk lambung Atau usus ya Sebenarnya Karena yang kita tahu Saluran pencernaan itu Berawal dari mulut Tenggorokan ya Atau kerongkongan Kemudian ke lambung Dan ke usus Nah ternyata Seiring bertambahnya usia Gangguan pencernaan Fungsi ini Mengenai hampir Keseluruh populasi nih Tetapi Didominasi oleh wanita Kenapa? Karena wanita itu kan Lebih dipengaruhi oleh hormonal Apalagi pada saat dia Hight kan Perutnya Udah gak jelas ya Gak karuan Rasanya Pengennya emosi terus ya Atau mungkin Karena dia Stresnya Tingkat stresnya Lebih tinggi Dan lebih ekspresif Itulah yang membuat Dia itu sering mengalami Gejala pencernaan ini Nah bagaimana Kalau kita biarkan Yaudah lah Sakit perutnya dibiarinin aja Nanti juga hilang gitu ya Sebenarnya Bapak Ibu Akan mengalami Penurunan kualitas hidup Misalnya lagi kerja nih Lagi hektik ya Tiba-tiba sakit perutnya muncul Rasanya Akan menurunkan Konsentrasi Itulah yang menurunkan Kualitas hidup Salah satunya ya Kalau malam Tidur juga susah ya Mikirin sakitnya terus Nah kita akan memasuki Sindrom iritasi usus Sindrom iritasi usus Atau yang kita sebut Bahasa Inggrisnya adalah Irritable Bowel Syndrome Jadi sindrom ini Artinya adalah Kumpulan gejala Iritasi usus Adalah Usus yang mengalami Peradangan Atau iritasi Mungkin Bapak Ibu Kalau sakit tenggorokan ya Tenggorokannya merah ya Kalau di center sama dokter ya Kalau usus Itu ditropong Juga kelihatan Ususnya kayaknya merah-merah Gitu ya Kadang ada Sariawannya Itu udah ada infeksi bakteri Jadi Sebenarnya Usus ini Mengalami iritasi Bukan karena Gangguan Anatomi Atau perubahan Atau perubahan Bentuk usus Tetapi ke arah Fungsinya Dimana Salah satu gejala Yang paling sering Adalah bisa mengalami Nyeri perut Bagian tengah Lalu diikuti Dengan kembung Dan akhirnya Adalah mual Kalau kembung kan Dia bisa menekan Kesegala arah ya Jadi akhirnya Nggak nafsu makan Terus rasanya Kok jadi Mulai mual ya Seperti itu Tetapi Yang membedakan Dengan sakit Emah Adalah Adanya perubahan Pola Buang air besar Jadi misalnya Bapak ibu sakit perut Bagian tengah nih Tiba-tiba Nggak lama kemudian Ada diare Dikit-dikit ya Lalu Udah diare Terus kok Kadang-kadang Sembelit ya Susah buang air Besokannya Nggak bisa buang air Nah Ada kemungkinan Bapak ibu mengalami Yang namanya Salah satu nih Gejala Dari Iritasi Usus Nah sebenarnya Apa sih yang membuat Usus kita menjadi radang Atau teriritasi Hingga muncul Berbagai gejala Jadi sebenarnya Ada beberapa faktor ya Multifaktorial nih Bapak ibu Yang pertama Adanya Disbiosis Jadi Disbiosis adalah Kondisi di mana Bakteri baik Atau kita sebut Di pasaran Probiotik Yang bapak ibu Sering lihat Itu jumlahnya Lebih sedikit Daripada kuman-kuman Yang beredar Di usus Seperti bakteri Virus Jamur Itu lebih banyak Di usus Sehingga apa Sehingga dia kalah Dia tidak bisa Menghalangi Kuman itu Untuk menginfeksi Atau membuat Ususnya radang Itu ya Lalu faktor lainnya Bisa karena Stress Jadi kalau udah stress Bawaannya tuh Ususnya jadi lebih Sensitive Jadi kalau udah Lebih sensitif Kalau kena Makanan yang Lewat Yang goreng Dikit Atau yang Pedas Wah Dia udah sensitif Udah mulai deh Meradang gitu ya Salah satunya Karena stress Kemudian Kekurangan Enzim pencernaan Jadi Makanan yang kita Makan Tidak dapat Diserap oleh Usus Secara optimal Justru Membuat Makanan itu Menumpuk terus Menggenang Di dalam Ususnya Jadilah Itu menjadi Lama-lama Sifatnya Racun Yang bisa Membuat Ususnya Radang Kemudian ada lagi Misalnya Bapak Ibu Pernah ada Riwayat Oh saya baru-baru ini Kena tipes nih Tipes itu kan Bakteri yang Menginfeksi Usus Nah Setelah dia Tipesnya Hilang Bakterinya Hilang Kan ada Sisa-sisa Lecet-lecet Namanya juga Habis berperang Dengan kuman Jadi Ususnya jadi Lecet Atau Iritasi Itulah yang membuat Muncullah Gejala-gejala ini Paskah Sembuh dari Tipes Misalnya Atau mungkin Karena Antibiotik Jadi dikit-dikit Oh Saya Diare nih Jangan-jangan Ada infeksi bakteri Di perut saya Langsung aja Kita ke apotik Beli antibiotik Nah Jangan demikian Karena Antibiotik ini Bukan hanya Membunuh Bakteri jahat Tetapi Dia juga Membunuh Bakteri Baik Atau probiotik Itulah yang menurunkan Dari jumlah Bakteri baik Jadi Kesehatan ususnya Mulai Terganggu Itulah yang Sering memunculkan Terjadi respon Radang Merah-merah Ususnya Lalu lama-lama Muncul Perih-perih Kan akhirnya Bapak ibu akan Merasakan Nyeri perut Terus lama-lama Ada gas-gas Dari racun Yang tumpukan Makanan Nggak keluar-keluar Jadinya Kembung Lalu yang terakhir Malah Kalau ususnya Sudah teriritasi Maka akan terganggu Yang fungsinya adalah Menyerap Nutrisi Lalu Membantu Pembuangan Buang air Menjadi Terhambat Atau menjadi Lebih Cepat Jadi tidak terkontrol Gerakannya Itulah yang membuat Sakit perutnya Tidak sekedar Sakit perut Atau kembung Tapi diikuti Dengan diare Atau Sembelit Oke berikutnya Sebenarnya Selain kurangnya Probiotik Kemudian Stres Lalu Apalagi Adanya Gangguan Dari GI Jadi gerakan Ususnya Terganggu Lalu Karena Apalagi Tadi Karena Stres Atau kurang Enzim Pencernaan Sebenarnya Ada lagi Faktor Yang membuat Usus kita Meradang Jadi sebenarnya Ada lagi Faktor Yang namanya Genetik Kemudian Ada lagi Disregulasi Imun Jadi Daya tahan Tubuh Itu Sebenarnya Mengumpulnya Itu diusus Sebenarnya Bapak Ibu Jadi pada saat Usus itu Terganggu Itu karena Apa? Karena respon Imun Yang ada diusus Itu Mengalami Penurunan Jadi Daya tahan Tubuh Kita Antibody Yang diusus Itu Menurun Karena Apa? Bisa Karena kita Makannya Tidak Sehat Jarang Olahraga Kurang Minum Air Putih Lalu Sering banget Bolak-balik Kurang Serat Jadi Sembelit Bolak-balik Itu juga Bisa Mengiritasi Usus Ususnya Terganggu Terganggu Oke Dan yang terakhir Yang paling jarang Sebenarnya adalah Persepsi Visceral Jadi Visceral ini Adalah Artinya Organ dalam Jadi Usus Di bagian dalam Ada dindingnya Macem Keselang Ususnya Visceralnya Maksudnya Dinding Di dalam selangnya Dinding ususnya Itu banyak Yang namanya Saraf-saraf Nah Kalau Sarafnya Sudah error Respon nyerinya Menjadi Tidakkaruan Jadi Dikit-dikit Kena Makanan yang Pedas Dikit Atau Stress Dikit Sarafnya Jadi Lebih Lebay Jadinya Membuat Ususnya Gerakannya Jadi Heboh Jadinya Nyeri Perut Tiba-tiba Kramnya Hebat Itulah Yang persepsi Visceral Biasanya Mengenai Orang Yang sudah Mengalami Gangguan Saraf Misalnya Vegetarian Dia jarang Makan Daging Itu Sarafnya Sudah Mulai Terganggu Lalu Yang kedua Diabetes Ketiga Kolesterol Keempat Darah Tinggi Juga Bisa Jadi Itu Faktor Yang Terakhir Penyebab Terakhir Jadi Penyebab Awalnya Bisa Dari Stres Atau Pola Makan Atau Setelah Terkena Infeksi Usus Misalnya Tipes Nah Sebenarnya Banyak Gak Orang Yang terkena Sindrom Iritasi Usus Ternyata Di Dunia Bapak Sindrom Iritasi Usus Adalah Sebesar 4,1% Nah 4,1% Ini Kalau dibagi-bagi Ada yang Tipenya IBSC Itu Konstipasi Didominasi Sembelit Itu 1,3% Lalu Yang Diare 1,2% Lalu Yang Unclassified Jadi Rancu Lebih Dominan Ke Diare Atau Sembelit Itu 0,3% Atau Mungkin Campuran Setengah Setengah Jadi Hari Ini Diare Besok Sembelit 1,3% Nah Sebenarnya Kalau di Indonesia Banyak Bapak Ibu Kita Bisa Lihat Pulau Indonesia Kita Di Sebelah Kanan Warnanya Zonanya Hijau Hijau Muda Kurang Lebih Ternyata Rangenya Sampai 4,9% Cukup Tinggi Seperti Itu Jadi Kalau Dibiarin Apakah Akan Meningkat Setiap Tahunnya Bapak Ibu Bisa Bayangkan Akan Meningkat Terus Sampai 10% Kan Tidak Mau Demikian Kualitas Hidup Akan Menurun Nah Sekarang Kita Akan Mengenal Sebenarnya Saya Ini Termasuk Yang Diare Atau Yang Sembelit Sebenarnya Sudah Ada Cat Yang Kita Sebut Bristol Stool Chart Skala Dari Gambar Feses Kita Termasuk Sembelit Atau Diare Jadi Dikatakan Sembelit Kalau Misalnya Pada Saat Buang Air Mohon Maaf Bapak Ibu Agak Jiji Sedikit Jadi Pada Saat Buang Air Ternyata Keluarnya Kerikil Kerikil Dikit Dikit Atau Mungkin Malanya Kayak Keras Susah Banget Butuh Effort Nah Itu Termasuk Dari Skala 1 Sampai Skala 3 Jadi Bapak Ibu Termasuk Dalam Kategori Sembelit Jadi Hati-hati Kalau Sudah Seperti Itu Ada Kemungkinan Adanya Gangguan Di Ususnya Lalu Yang Kedua Kalau Misalnya Diare Berarti Air Berarti Dari Skala 5 Sampai Skala 7 Dari Mulai Lembek Sampai Dia Jadi Bubur Dan Jadi Air Itu Skala 6 Sampai 7 Oke Jadi Jenis-jenis Sindrom Iritasi Usus Ada Beberapa Macem Bapak Ibu Tergantung Dari Perubahan Pola BAB Jadi Ada yang Kita Sebut Mix Jadi Benar-benar 50% 50% Dari Skala 1 Sampai 3 Untuk Yang Tadi Yang Kita Sebut Sebagai Sembelit Dan 6 Sampai 7 Diare Setengah Setengah Ada juga Yang Dominannya Diare Jadi Bapak Ibu Lebih Sering Akhir Akhir Ini Sakit Perut Diikuti Kembung Mual Nah Tiba-tiba Ada Diare Nah Hati-hati Ada Kemungkinan Sindrom Iritasi Ususnya Ke Diare Ada Lagi Yang Konstipasi C Konstipasi Jadi Dominannya 50% Atau Lebih Dari 25% Lebih Sering Sembelit Akhir-akhir Ini Sudah Ada 2-3 Hari Perut Saya Sakit Mual Tiba-tiba Saya Konstipasi Nah Itu Harus Dicek Ke Dokter Sebenarnya Apakah Saya Ada Kecenderungan Ke Sindrom Iritasi Usus Atau Tidak Karena Seringkali Berulang Misalnya Minggu Ini Begitu Minggu Depan Demikian Ada Juga Yang Tidak Terklasifikasi Jadi Kita Sulit Membedakan Sebenarnya Buang Airnya Itu Lebih Ke Arah Diare Atau Sembelit Atau Kombinasi Atau Bagaimana Ya Seperti Itu Nah Sebenarnya Dari Konsensus Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia Atau Perhimpunan Dokter-dokter Yang Internis Khusus Untuk Pencernaan Sebenarnya Sudah Ada Kategori Dari Sindrom Iritasi Usus Mereka Akan Mengatakan Oh Bapak Ibu Terkena Iritasi Usus Ada Gangguan Di Gerakan Usus Ada Peradangan Apabila Bapak Ibu Mengalami Gejala-gejala Nyiri Perut Bagian Tengah Berulang Bisa Disertai Mual Atau Kembung Atau Salah Satu Juga Bisa Disertai Dengan Perubahan Pola BAB Yang Tadi Saya Katakan Bisa Diare Bisa Sembelit Antara Dua Berapa Lama Yaitu Jika Bapak Ibu Setiap Minggunya Mengalami Ada Kejadian Satu Kali Mengalami Sakit Perut Itu Disertai Perubahan Diare Atau Sembelit Dan Itu Berlangsung Terus Hingga Tiga Bulan Terakhir Setiap Minggu Saya Ada Begitu Kurang Lebih Gejala Yang Dr. Lupita Sebutkan Ada Nah Hati-hati Kemungkinan Itu Akan Masuk Kategori Diagnosa Dari Dokter Internis Pencernaan Jadi Kalau Pengen Tahu Bener Gak Saya Ada Iritasi Usus Langsung Aja Peksa Ke Dokternya Dulu Ceritakan Saya Sering Mengalami Gejala Seperti Ini Oke Kemudian Kita Bisa Lihat Sebenarnya Gejalanya Selain Itu Ada Gejala Lain Apakah Cuma Nyeri Perut Kembung Mual Disertai Diare Konstipasi Atau Mungkin Ada Gejala Lain Yang Mungkin Kita Harus Wanti Wanti Bapak Ibu Ternyata Ada Beberapa Jadi Pada Pencernaan Atau Gastrointestinal Selain Dia Nyeri Perut Bloting Kembung Konstipasi Sembelit Diare Ternyata Perut Rasanya Kenceng Distensi Keras Kenceng Kemudian Perutnya Nyerinya Tidak Nyeri Terus Ternyata Sesuai Dengan Irama Dari Bowel Movement Irama Gerakan Usus Jadi 5 menit Yang lalu Sakit Tiba-tiba Hilang Terus Nanti Sakit Lagi Hilang Hilang Timbul Itu harus Dilihat Bapak Ibu Kemudian Bisa Juga Disertai Dengan Gejala Lain Udah Sakit Perut Malah Jadi Lemes Fatigue Akhir Lemes Terus Kadang Nyeri Perutnya Sampai Keras Otot Otot Lalu Disertai Pusing Seperti Itu Sebenarnya Kalau dari Faktor Resiko Yang Bisa Meningkatkan Resiko Bapak Ibu Terkena Sindrom Iritasi Usus Sebenarnya Ada Beberapa Bapak Ibu Yang pertama Selain Dari Infeksi Atau Kuman Kuman Juga Ada Faktor Lain Yaitu Genetik Dan Yang lainnya Lagi Adalah Bisa Dari Diet Jadi Diet Jangan Makan Makan Sembarangan Biasanya Orang Makin Sering Terkena Iritasi Usus Jika Bapak Bapak Diet Itu Tinggi Lemak Lemak Itu Bisa Dikatakan Bukan Hanya Meningkatkan Kolesterol Tetapi Dia Juga Membuat Respon Radang Makin Tinggi Pernah Bayangkan Contohnya Tenggorokan Bapak Ibu Makan Gorengan Tiap Hari Beli Di Pinggir Jalan Tiga Hari Kemudian Apa Yang Terjadi Suara Saya Srek Aduh Sakit Lehernya Nah Itu Faktor Bukan Gorengnya Tetapi Dari Lemak Yang Luar Biasa Dari Gorengan Contohnya Itu Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Ada Intoleransi Gula Laktosa Sering Bapak Ibu Minum Minuman Susu Yang Dibeli Tiba Tiba Mencret Berarti Bapak Ibu Tidak Bisa Makan 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 Yang Terlalu Manis Apalagi Yang Mengandung Laktosa Atau Gluten Itu Contohnya Dan Selain Misalnya Bapak Ibu Sering Banget Belakangan Ini Stres Karena Beban Kerjaan Atau Mungkin Anaknya Misalnya Udah Remaja Ujiannya Banyak Banget Bikin Perubahan Mood Itu Merupakan Salah Satu Faktor Resiko Untuk Terkena Sindrom Iritasi Usus Jadi Mulai Sekarang Lebih Relax Makan Makan Yang Sehat Yang Jangan Terlalu Berminyak Harus Kenali Gejala Gejalanya Yang Tadi Saya Sebutkan Dokter Akan Memastikan Bapak Ibu Mengalami Iritasi Usus Dengan Cara Pemeriksaan Endoskopi Atau Yang Kita Sebut Kolonoskopi Kolonoskopi Apa Itu Jadi Kolon Itu Usus Kopi Tropong Jadi Ususnya Bapak Ibu Ditropong Kok Bisa Seperti Itu Jadi Nanti Bapak Ibu Dibius Lalu Seperti Dimasukkan Selam Selangnya Lewat Mulut Apabila Mencapai Lambung Jadi Selangnya Ada monitornya Kecil Nanti Kelihatan Lambungnya Ada Merah Merah Enggak Kalau Usus Dia bisa Sampai Ke Usus Seperti Itu Yang Kita Sebut Kolonoskopi Jadi Dokter Itu Baru Menduga Kalau Dari Gejala Pereksa Gejalanya Doang Badannya Bapak Ibu Baru Menduka Ada Curiga Ibu Mengalami Iritasi Usus Tapi Pastinya Dengan Peneropongannya Oke Lalu Apakah Harus Kita Teropong Dulu Baru Kita Bisa Atasi Tidak Bapak Ibu Kita Bisa Lakukan Beberapa Pilihan Obat Atau Supelmen Atau Mungkin Dikombinasikan Dengan Non Obat Dulu Jadi Dari Obat Untuk Saat Ini Yang Menjadi Pilihan Obat Obatan Atau Terapi Untuk Sindrom Iritasi Usus Sesuai Dengan Gejala Yang Bapak Ibu Alami Jadi Tidak Ada Terapi Utama Minum Satu Obat Aja Buat Usus Saya Tidak Bisa Jadi Sesuai Dengan Konsensus Saat Ini Beberapa Gejala Sesuai Gejala Misalnya Bapak Ibu Sembelit Atau Konstipasi Maka Kita Akan Berikan Pencahar Seperti PEG Yang Kandungannya Bapak Ibu Diare Kan Seringkali Minumnya Apa Seperti Diapet Terus Ada Lagi Entrostop Diatap Atau Yang Udah Encer Dikasihnya Lopramid Untuk Menyumbat Supaya Diare Tidak Berlanjut Bagaimana Dengan Nyeri Perutnya Nyeri Perutnya Sebelumnya Dikasihnya Seringnya Antidepresan Atau Antidepresi Karena Orang Makin Stres Makin Sakit Perutnya Kan Logikanya Seperti Itu Jadi Kenapa Dokter Itu Kasih Obat Itu Atau Yang Lainnya Kalau Mulus Ditambahin Buskopan Lagi Untuk Antispas Molitik Biar Tidak Kaku Ususnya Jadi Perutnya Mulusnya Ilang Dan Juga Ada Peppermint Oil Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Berpikir Aduh Saya Makan Obat Banyak Banget Sebenarnya Tidak Gitu Ada Pilihan Obat Herbal Misalnya Peppermint Oil Yang Diminum Tiga Kali Itu Dapat Membantu Merelaksasi Otot Otot Di Ususnya Bapak Ibu Jadi Tidak Sakit Perut Tembung Bisa Keluar Buang Angin Lancar Kan Begitu Ada Lagi Probiotik Jadi Tadi Salah Satu Faktor Usus Kita Terganggu Selain Stress Dan Infeksi Dan Satu Lagi Karena Genetik Atau Makanan Yang Tidak Jelas Salah Satunya Adalah Karena Probiotik Atau Bakteri Baiknya Kurang Jadi Kita Tambahin Suplemen Probiotik Kalau Yang Bukan Obat Bapak Ibu Yang Bukan Obat Maksudnya Bukan Obat Herbal Atau Sintetik Atau Kimia Itu Kita Bisa Mulai Dari Modifikasi Gaya Hidup Misalnya Makannya Jangan Terlalu Berlemak Kemudian Ketiga Kalau Memang Bapak Ibu Ada Alergi Susu Sapi Atau Mungkin Alergi Yang Makanan Mengandung Gluten Langsung Diare Misalnya Itu Bisa Dihindari Makanan Makanan Seperti Itu Biasanya Pada Makanan Snack Snack Yang Manis Suka Ada Kandungan Gluten Laktos Jadi Kita Belinya Yang Free Gluten Contohnya Kalau Memang Dokter Mengatakan Tidak Ada Apa Setelah Diteropong Misalnya Sudah Dikasih Obat Diare Stop Tapi Masih Sakit Perut Ke Arah IBS Kemungkinan Curiga Dokter Satu Terakhir Stress Agak Berat Perlu Psikoterapi Jadi Dibawa Ke Psikolog Atau Psikiater Sebenarnya Saat Ini Yang Terbaru 2021 Akhir Desember Sudah Keluar Konsensus Atau Panduan Yang Sudah Dipatenkan Oleh Dokter Internis Atau Dokter Penyakit Dalam Khusus Pencernaan Dari Lambung Hingga Usus Dimana Tata Laksana Sindrom Iritasi Usus Atau IBS Yang Direkomendasikan Kuat Ada Dua Yaitu Yang pertama Adalah Gastine Force Benar-benar Di dalamnya Dicantumin Gastine Force Namanya Yang Bisa Untuk Semua Gejala IBS Dari Sakit Perut Sampai Mual Seperti Itu Dan Perubahan Pola BAB Bisa Dibantu Dikurangi Dan Yang Kedua Yaitu Probiotik Dituliskan Di konsensusnya Yaitu Probioforce Seperti Itu Nah Sebenarnya Algoritmanya Gampang Sekali Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mengalami Hal Seperti Itu Dalam Tiga Bulan Terakhir Setiap Minggu Saya Sakit Perut Diare Plus Mual Kembung Misalnya Saya Takut Ke Arah Sindrom Iritasi Usus Datanglah Bapak Ibu Kedokter Lalu Dipereksa Fisiknya Dicek Darahnya Kemudian Dicek Perutnya Seperti Itu Dari Luar Dipereksa Fisik Lalu Dokter Mencurigai Ada Dugaan Ke Sindrom Iritasi Usus Baik Tidak Langsung Dikasih Obat Tidak Seperti Itu Langsung Diedukasi Bapak Ibu Kemungkinan Ada Curiga Kesana Jadi Diet Dulu Hilangi Makanan Yang Kayak Gluten Kayak Lactosa Atau Kayak Lemak Seperti Itulah Kemudian Diimbangi Dengan Olahraga Apalagi Khususus Bapak Ibu Berat Kemudian Dikasih Dulu Obat Obatan Sesuai Gejala Misalnya Diare Dikuasi Obat Anti Diare Sembelit Pencahar Dan Satu lagi Untuk Semua Gejala Bisa Ditambahkan Dengan Gasteen Force Yang Sudah Direkomendasikan Kuat Misalnya Satu Dua Minggu Pasti Disuruh Kontrol Balik Ternyata Tidak Gejala Masih Bertahan Sampai Empat Minggu Pun Tidak Ilang Ilang Masih Ada Dikit Dikit Cekit Cekit Aduh Apa Saya Tidak Sembuh Lalu Kontrol Setelah Kontrol Dokter Melakukan Tropong Kolonoskopi Itu Kalau Bapak Ibu Setuju Aja Karena Kita Semua Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Persetujuan Pasien Kalau Pasien Tidak Mau Kita Tidak Paksa Kalau Pasien Tidak Mau Apa Yang Dilakukan Next Maka Curiga Terakhir Apa Yaitu Stress Kalau Psikisnya Terganggu Stress Cemas Jadi Dikasilah Anti Depresi Ansiolitik Itu Anti Cemasnya Gitu Ya Lalu Dirujuklah Ke Bagian Subspecialist Yang Benar-benar Khusus Pencernaan Yaitu KGEH Jadi Tidak Selalu Bapak Ibu Harus Datang Ke Dokter Spesialis Kalau Mengalami Gejala Ini Dokter GP Pun Atau Dokter Umum Bisa Mendiagnosa Atau Mencurigai Ke Sindrom Iritasi Usus Ya Nah Sebenarnya Obat Untuk Gastine Force Dan Probioforce Karena Dia Bisa Untuk Semua Gejala Yang Direkomendasikan Oleh Dokter Perhimpunan Pencernaan Dari Penyakit Dalam Di Indonesia Maka Tidak Perlu Sampai Harus Diteropong Dulu Baru Boleh Minum Atau Konsumsi Tetapi Pada Saat Sudah Gejala Gejala Yang Disebutkan Tadi Bapak Ibu Sudah Boleh Mengkonsumsinya Sesuai Aturan Pakai Kemudian Yang Menjadi Kelebihan Kenapa Perhimpunan Dokter Pencernaan Ini Merekomendasikan Gastine Jadi Sebenarnya Gastine Force Ini Yang Berbeda Dengan Obat Anti Depresi Obat Anti Cemas Lalu Obat Diare Atau Sakit Perut Itu Sebenarnya Dia Bisa Meng-cover Semua Gejala Atau Yang Kita Sebut Kerjanya Multi Target Jadi Titik-titik Tangkapnya Banyak Dimana Ternyata Gastine Force Memiliki 8 Komponen Herbal Dari Bitter Candy Peppermint Camomile Yang Suka Ngeteh Di Sore Hari Teh Camomile Lalu Ada Liquid Ice Kayu Manis Angelica Caraway Sampai Melisa Melisa Ke arah Lemon Lemon Balm Seperti Itu Nah Ternyata Titik tangkapnya Banyak Bapak Ibu Kenapa Diakui Bisa Semua Gejala Ternyata Dia dapat Memperbaiki Motilitas Atau Gerakan Usus Jadi Gak Gitu Kaku Ototnya Dan Gerakan Usus Memompak VSS Keluar Lebih Teratur Jadi Tidak Diare Tidak Sembelit Seperti Itu Lalu Yang Kedua Inflamasi Atau Radang-radangnya Dikurangi Merah-merahnya Yang Nempel Nempel Di Dinding Usus Lalu Ditambahinlah Pros Recreatori Atau Lendir-lendirnya Diproduksi Lebih Banyak Kalau Orang Lecet Sering Ditempelin Air Ludah Katanya Biar Lecetnya Ilang Gak Salah Juga Memang Dia Ada Enzim Yang Bisa Meredakan Merah-merah Diluka Tetapi Agak Kotor Ludah Ada Kumannya Jadi Kenapa Dokter Tidak Rekomen Tetapi Kalau Lendirnya Itu Murni Dari Organ Itu Sendiri Gak Masalah Dia Bisa Mengurangi Daripada Peradangan Atau Mencegah Peradangan Lebih Merah Seperti Itu Dan Yang Terakhir Dia Memperbaiki Mukosa Atau Dinding Usus Yang Sudah Mulai Hancur Dirapatin Lagi Dirapatin Supaya Kuman-kuman Dari Luar Makanan Gak Masuk Gak Nancep Ke Usus Jadi Kenapa Saya Katakan Si Gasin Force Ini Bisa Untuk Semua Gejala Dari Nyeri Perut Sediare Sembelit Radang Bisa Dikurangi Seperti Itu Oke Jadi Sebenarnya Gasin Force Ini Sebenarnya Yang Saya Ketahui Itu Reformulasi Ulang Dari Produk Di Luar Negeri Yang Sudah Beredar Di 30 Negara Yang Kita Sebut Iberogas Sebenarnya Tetapi Yang Berbeda Dengan Iberogas Gasin Force Ini Menghilangkan Satu Komponen Herbal Yang Tadinya Ada Sembilan Jadi Delapan Yaitu Selandin Karena Diakui Oleh Asia Tenggara Bahkan Di Indonesia Sendiri Dapat Meracuni Ginjal Tidak Baik Untuk Ginjal Jadi Jangan Berpikir Obat Kimia Saja Obat Herbal Juga Ada Yang Diam Menghanyutkan Makanya Selandin Diilangkan Kita Sebut Sebagai Iberogas Itu STW 5 Dimana Ternyata Dari Uji Kecepatan Aksi Kira-kira Efek Yang Saya Rasakan Kalau Saya Minum Itu Berapa Lama Apakah Saya Harus Nunggu Satu Perlu Jadi Sebenarnya Di Grafik Ini Kita Bisa Lihat 1 5 15 Ini Menit Menit Keberapa Kita Merasakan Gejalanya Hilang Kan Begitu Gejalanya Berkurang Yaitu Ternyata Setelah Kita Diberikan Gas Inforce Atau Mungkin STW 5 Ternyata Pada Menit Ke 15 Yang Warna Merah Ini Menunjukkan Perbaikan Gejala Jadi Dia Makin Melebar Yang Warna Merah Sebesar 30% Maka Saya Katakan Dalam 15 Menit Pertama Setelah Minum Gejalanya Sudah Mulai Hilang 30% Jadi Kalau Kita Uji Lagi Kita Minum Minum Satu Jum Minum Ke Minum Berarti Menit 60% Setelah Minum Yang Pertama Ternyata Merah Makin Kebawah Hingga 90% Jadi Bapak Ibu Akan Merasakan Pada Saat Mengkonsumsi Gas Inforce Atau STW 5 Dia Akan Gejalanya Berkurang Kurang Lebih 90% Apakah Cukup Untuk Satu Kali Minum Sebenarnya Enggak Jadi Sesuai Studi Sudah Ada Studinya Jadi Ini Adalah Studi Yang Dilakukan Pada Pasien Yang Mengalami IBS Atau Sakit Usus Iritasi Usus Ditambah Dengan Dispepsia Atau Sakit Mah Atau Sakit Lambung Ternyata Dari 272 Pasien Yang Mengkonsumsi 3 Kali Sehari Daripada Komponen Gabungan Herbal 8 Sampai 9 Selama 21 Hari Atau 7 3 Minggu Kurang Lebih 21 Bagi 7 3 Minggu Ternyata Gejala Pencernaannya Menurun 72% Maksudnya Adalah Bapak Ibu Yang Tadinya Kembung Mual Nyeri Perut Disertai Diare Lebih Membaik Sebesar 72% Dimana Kalau Secara Spesifik Pada Bagian Usus Itu Akan Membaik Sebesar 67% Di Hari Keberapa Yaitu Di Hari Ke 21 Jadi Kenapa Kok Butuh 3 Minggu Minumnya Jadi Sekali Lagi Sindrom Iritasi Usus Ini Bukan Sehari Langsung Sakit Perut Saya Terkena Usus Tidak Tidak Jadi Tadi Berulang Ulang Sampai 3 Bulan Terakhir Sering Banget Begitu Tiap Minggu Nah Itu Ada Curiga Kesana Efek Samping Yang Dialami Yang Ditimbulkan Oleh Obat Herbal Itu Sebenarnya Tidak Ada Yang Berkaitan Dengan Obat Herbal Karena Ternyata 0,7% Misalnya Ada Kenaikan Asam Urat Atau Yang Kita Sebut Hiper Uresemia Radang Tenggorokan Sakit Pinggang Tiba Tiba Itu Sebenarnya Di Studi Sudah Dilakukan Observasi Tidak Ada Berkaitan Dengan Obat Herbal Tetapi Kearah Pasien Ini Punya Tambahan Penyakit Di Luar Sindrom Iritasi Usus Yang Harus Dikaji Lebih Lanjut Dan Ternyata Ada Beberapa Pasien Yaitu 40% Di Antaranya Dari 200 Berarti Sekitar Kurang Lebih 50-an 50 pasien Di antara 200 Ini Ternyata Di hari Ketiga Setelah Minum Mengalami Gejalanya Sudah Hilang Semua Jadi Tergantung Lagi Dari Tolerasi Pasien Bapak Ibu Dan Kita Belajar Sedikit Probiotik Sebenarnya Bakteri Baik Mungkin Bapak Ibu Ingat Yakult Tapi Tidak Semua Orang Minum Yakult Tetapi Banyak Suplemen Yang Lain Jadi Intinya Bakteri Baik Kalau Jumlahnya Cukup Atau Adekuat Di Usus Maka Akan Memberikan Kesehatan Pencernaan Sebenarnya Bapak Ibu Juga Bisa Mendapatkan Dari Makanan Misalnya Dari Yogurt Kemudian Ada Susu Fermentasi Ada Acar Acar Timun Pickles Ada Kimchi Coklat Kemudian Ada Lagi Suplemen Probiotik Yang Banyak Saat Ini Merajalela Tetapi Pertanyaan Saya Cuma Satu Apakah Makanan Ini Bisa Kembali Normal Di Usus Kita Tidak Tau Kandungannya Sudah Cukup Atau Belum Oke Nah Makanya Itu Suplemen Sudah Banyak Yang Beredar Yang Probiotik Bagaimana Dengan Pre Bapak Ibu Seling Lihat Di Iklan Susu Ada Fos Gos Inulin Itu Sebenarnya Adalah Salah Satu Jenis Dari Prebiotik Prebiotik Itu Beda Dia Adalah Makanan Yang Sebenarnya Dia Seperti Serat Serat Yang Tinggi Yang Tidak Bisa Diserap Oleh Usus Tetapi Dia Dikhususkan Untuk Menstimulasi Atau Merangsang Probiotik Atau Bakteri Baik Di Usus Yang Masih Hidup Lebih Banyak Bertumbuhnya Semakin Banyak Berarti Kumanya Yang Tereliminasi Makin Banyak Jadi Ususnya Tidak Mudah Terlukai Salah Satunya Oke Berikutnya Apakah Semua Jenis Probiotik Pasangannya Selalu Fos Atau Ghos Prebiotiknya Jawabannya Enggak Bapak Ibu Jadi Sesuai Dengan Tabel Bapak Ibu Kalau Mau Beli Produk Diluar Atau Suplemen Dilihat Lagi Jenis Probiotiknya Apa Depannya Bifidobakterium Apa Nah Prebiotiknya Udah Tepat Belum Di Produknya Kan Gitu Ya Kalau Prebiotik Atau Makanannya Aja Enggak Sesuai Dengan Jenis Probiotiknya Kemungkinan Efikasi Atau Efektivitas Dari Suplemen Itu Akan Diragukan Sebenarnya Efek Atau Enggak Buat Pencernaan Saya Kan Gitu Ya Ternyata Inulin Itu adalah Prebiotik Atau Makanan Khusus Untuk Jenis Bifidobakterium Salah Satunya Animalis Ya Ternyata Bifidobakterium Animalis Ini Adalah Kandungan Yang Terdapat Dalam Produk Probioforce Jadi Makanannya Sudah Sesuai Dengan Probiotiknya Ya Oke Cara Kerjanya Gimana Jadi Pada Saat Bapak Ibu Makan Makanan Yang Mengandung Probiotik Atau Suplemen Probiotik Yang Hidup Itu Dia Akan Sampai Di Usus Untuk Menempel Di Dinding Setelah Di Dinding Dia Akan Memperbanyak Diri Lalu Dia Akan Mulai Beraksi Untuk Menghasilkan Enzim Enzim Zat Zat Yang Baik Antibakteri Untuk Geser Sikuman Jadi Bakteri Jahat Di Usus Ilang Nah Ilangnya Lewat Mana Lewat Buang Air Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Terjadi Disbiosis Dimana Bifidobakterium Rendah Maka Usus Itu Akan Terlukai Oleh Kuman Jadi Mulai Meradang Gangguan Usus Terganggu Atau Motilitas Dan Pada Akhirnya Makanan Sulit Diserap Oleh Usus Dan Muncullah Kembung Kembung Mual Kram Lalu Akhirnya Diare Gitu Oke Nah Satu lagi Bapak Ibu Sebenarnya Apakah Semua Suplemen Probiotik Atau Jenis Bakteri Baik Apakah Sudah Sesuai Untuk Sindrom Iritasi Usus Karena Hari ini Kita Bahasnya Iritasi Usus Jawabannya Adalah Tidak Bagaimana Kita Tahu Dia Efektif Atau Tidak Yaitu Berdasarkan Studi Klinis Atau Jurnal Yang Sudah Diuji Cobakan Ke Pasien Yang Memang Mengalami Gangguan Pencernaan Di Usus Yes Jadi Tidak 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 Semua Suplemen Ampuh Buat Usus Bapak Ibu Sekali Lagi Ternyata Bifidobacterium Lactis HN019 Yang Merujuk Ke Probiofors Sudah Ada Studinya Tahun 2011 Untuk Meredakan Gejala Gastrointestinal Atau Lambung Usus Secara Fungsi Yang Berkaitan Dengan Sindrom Iritasi Usus Jadi Si pasien Ini 33 Pasien Ini Dikasilah Kurang Lebih 1,8 Koloni Jadi Kurang Lebih Kalau Nggak Salah Satu Sasset Probiofors Seperti Itu Diminumlah Selama 14 Hari Jadi Boleh Dicampur Makanan Atau Minuman Ternyata Setelah 14 Hari Terjadi Penurunan Dari Gejala Pencernaan Atas Yaitu Deket Lambung Usus 12 Jari Ataupun Bawah Bagian Usus Tengah Usus Besar Sampai Perut Bawah Yang Kram Kram Dapat Berkurang Oke Nah Pertanyaannya Apakah cukup Dengan Suplemen Probiotik Sekali lagi Bapak Ibu Penyebabnya Multi Faktorial Jadi Harus Dicek Ke Dokter Betul Nah Cara Mencegahnya Bagaimana Sebagai Akhir Dari Edukasi Saya Pada Pagi Hari Ini Pertama Usahakan Dietnya Sehat Jangan Kebanyakan Lemak Gluten Atau Yang Tinggi Laktosa Jadi Kalau Mau beli Makanan Cepat Saji Coba Coba Dilihat Dilihat Dulu Kandungannya Seperti Apa Olahraga Itu Penting Karena Semakin Orang Banyak Gerak Ususnya Akan Lebih Terlatih Pergerakannya Pernah Dengar Orang Operasi Ususnya Tidak Bisa Buang Angin Berarti Harus Dijalanin Supaya Ususnya Gerak Jadi Dia Bisa Buang Angin Itu Tidak Bohong Memang Harus Gitu Kemudian Ada Konsumsi Buah Sayur Harus Terkadang Akan Berkurang Kemudian Bisa Dibantu Dengan Suplemen Probiotik Dan Hindari Penggunaan Obat Tidak Jelas Jangan Dikit Minum Antibiotik Minum Apalagi Puyer Buat Ilangin Sakit Perut Tidak Seperti Itu Tetapi Cek Ke dokter Klinik Terdekat Dahulu Dan Jangan Lupa Jangan Terlalu Stres Dan Selalu Jaga Kebersihan Jadi Akhir Kata Bapak Ibu IBS Atau Sindrom Iritasi Usus Adalah Salah Satu Gangguan Saluran Cerna Yang Fungsinya Terganggu Bukan Perubahan Organnya Yang Memunculkan Berbagai Gejala Dan Dia Mengenai Saluran Cerna Bawah Karena Saluran Cerna Bawah Patokannya Usus Hingga Anus Disertai Dengan Perubahan BAB Kadang Diare Kadang Sembelit Kadang Campuran Segeralah Datang Kedokter Kalau Dicurigai Kemungkinan Dapat Diberikan Sesuai Gejala Obatnya Dan Salah Satunya Adalah Gastine Force Dan Probyo Force Kalau Pengen Tahu Benar-benar Saya Beneran Ususnya Meradang Atau Enggak Ditropong Oke Jadi Gastine Force Ini Dan Probyo Force Memang Sudah Direkomendasikan Kuat Untuk Oleh Perhimpunan Internis Pencernaan Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Dokter Andreas Thank you Sekali lagi Terima Kasih Dokter Lupita Untuk Paparan Materinya Yang Luar Biasa Lengkap Saya Harap Itu Memberikan Sedikit Gambaran Mengenai Apa Itu Sindrom Iritasi Usus Dan Apa Bedanya Dengan GER Tadi Sedikit Dibahas Juga Gastritis Ini Memang Agak Berbeda Sebenarnya Ada Satu Materi Lagi Untuk Produk Knowledge Tapi Agar Biar Tidak Terlalu Ngantuk Kita Buka Sesi Tanya Jawa Pendek Dan Saya Buka Dulu Nanti Untuk Tiga Atau Lima Pertanyaan Dan Untuk Nanti Partisipan Terbaik Tentunya Akan Mendapatkan Satu Suvenir Menarik Dari Gastinfor Dan Probiopos Dan Juga Nanti Ada Sample Gastinfor Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Mencoba Gastinfor Khususnya Yang Suka Sakit Perut Menjelang Akhir Bulan Oke Kita Langsung Mulai Saja Ini Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Di kolom Chat Jadi Bahkan Dari Lima Menit Pertama Itu Pertanyaan Sudah Muncul Saya Bacakan Satu Persatu Mungkin Tiga Pertanyaan Dulu Dari Tim Malang Iritasi Usus Itu Apa Sama Dengan Asam Lampung Dan Misalnya Beda Membedakan Dimana Ciri-cirinya Silahkan Dokter Lepita Terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Berbeda Jadi Yang Sama Itu Hanya Tiga Gejala Yaitu Nyari Perut Kembung Dan Mual Tetapi Kita Harus Tahu Bahwa Kalau Sakit Lampung Itu Organnya Di bagian Atas Sebelah Kiri Jadi Kalau Nyari Perut Itu Antara Ulu Hati Situ Lebih Ke Arah Sakit Perut Tengah Ke Bawah Jadi Ada Keram Dan Yang Paling Penting Dia Pastinya Disertai Dengan Diare Atau Sembelit Atau Campuran Itu Bedanya Oke Thank you Dokter Lepita Saya Kira Cukup Jelas Kalau Masih Belum Yakin Mungkin Bisa Buka Sesi Konsultasi Lebih Lanjut Nanti Silahkan Dijapri Dokter Lepita Atau Mungkin Bisa Juga Ke Klinik Soho Ada Dokter Juga Yang Bisa Siap Menjawab Pertanyaan Apakah Mengalami Keluhan Dan Kemudian Ini Pertanyaan Kedua Dari Ibu Roswita Siang Dok Mau Tanya Menurut Pemaparan Dokter Infeksi Usus Mirip Dengan Gangguan Asam Lambung Atau GERD Atau LPR Dan Mirip Dengan Gangguan Batu Empeduk Jadi Gimana Cara Membedakannya Karena Faktornya Kebanyakan Karena Stress Terutama Sudah Punya Riwayat Sakit Susah Untuk Membedakannya Mohon Penjelasannya Sehingga Treatment Yang Diambil Langsung Tepat Ini Mau Langsung Self-treatment Tolong Dijelaskan Dok Dan Mungkin Boleh Disharing Sedikit Batasan Mana Yang Boleh Self-treatment Dan Mana Yang Enggak Dok Thank you Thank you Bu Roswita Untuk Pertanyaannya Jadi Ini Ini Self-treatment Sendiri Jadi Sebenarnya Apa Yang Membedakan Antara Orang Sakit Lambung Sakit Usus Sama Sakit Batu Empedu Jadi Kalau Dari Letak Anatominya Letak Organnya Lambung Tadi Yang Saya Katakan Itu Di Perut Kiri Bagian Atas Atau Di Bagian Tengah Yang Kita Sebut Ulu Hati Seperti Itu Kalau Empedu Empedu Sembunyinya Di Belakang Hati Jadi Sakitnya Di Perut Patokannya Di Pusar Pusar Kebawah Jadi Kalau Misalnya Ibu Merasa Sakitnya Kiri Atas Atau Di Tengah Terus Ada Kadang-kadang Ada Rasa Panas Kenceng Perutnya Itu Kemungkinan Kelambung Tapi Kalau Sakitnya Sebelah Kanan Tapi Agak Ketengah Ketusuk Sampai Tembus Ke Punggung Belakang Hati-hati Itu Nyeri Yang Menjalar Dari Batu Empedu Karena Dia Berusaha Kontraksi Untuk Keluarin Batunya Gitu Ya Kemudian Kalau Di Usus Itu Disertai Perubahan BAB Jadi Akhir-akhir Ini Saya Kerem Tapi Susah Buang Air Terus Kembung Perut Ketengah Kerem Sampai Bawah Perut Itu Kemungkinan Di Usus Sampai Batas Mana Ibu Bisa Self Treatment Jadi Sebenarnya Kalau Bisa Mengalami Gejala Ibu Sebelum Kedokter Bisa Minum Probiotik Minimal Probiotik Itu Dan Hindari Dulu Makanan Yang Berlemak Itu Empeduh Pemicunya Lemak Lalu Gluten Gluten Tinggi Gula Laktosa Jadi Kalau Mau Beli Susu Lihat Dulu Free Laktosa Atau Tidak Terus Yang Kedua Sama Hindari Yang Asam Asam Kalau Udah Tahu Sakitnya Di Kiri Atas Lambung Kurangi Dulu Makanan Asam Pedas Coklat Mie Mie Juga Tidak Boleh Roti Karena Ada Tepung Soda Itu Juga Tidak Boleh Sampai Minuman Soda Juga Tidak Boleh Itu Dulu Dan Minum Obat Yang Dijual Bebas Dulu Kayak Mielanta Diminum Dulu Misalnya Tiba-tiba Saya BAB Hitam Atau Muntah Darah 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 Lagi Keluar Itu Hati-hati Sudah Pendarahan Pencernaan Segera Kedokter Terdekat Atau IGD Karena Tidak Bisa Self Treatment Sendiri Gitu Dulu Thank you Dokter Lupita Thank you Bu Roswita Atas Pertanyaannya Semoga Cukup Menjawab Dan Mungkin Ini Sedikit Tambahan Juga Jadi Memang Self Medication Biasanya Kalau Untuk Kondisi Keluhan Yang Cukup Akut Seperti Serangan Akut Kolik Atau Gastritis Yang Akut Itu Yang Sampai Bisa Kebangun Tidur Kan Tentunya Mungkin Perlu Obat Yang Sifatnya Simptomatik Atau Mengatasi Gejalanya Dulu Sambil Tetap Harus Konsultasi Ke Dokter Kenapa Karena Biasanya Obat Yang Kita Minum Itu Hanya Meredahkan Gejalanya Tetapi Belum Mengatasi Penyebabnya Nah Untuk Benar-benar Mengetahui Penyakitnya Apa Karena Salon Caranya Ini Juga Ada Banyak Penyakitnya Untuk Pengobatan Lebih Tepat Istilahnya Pertolongan Pertama Atau Sambil Menunggu Waktu Jadwal Ke Dokter Silahkan Tetapi Itu Tetap Kami Sarankan Untuk Lebih Lanjut Menjadwalkan Pemeriksaan Ke Dokter Apalagi Bila Minum Minum Misalkan Obat Bebas Beberapa Hari Tiga Hari Lima Hari Membaik Minggu Depan Keulang Lagi Nah Itu Sebaiknya Tetap Dijadwalkan Kunjungan Ke Dokter Seperti Itu Dari Bu Anggra ini Saya Mau tanya Pas Masih Kuliah Tergantung Kuliahnya Udah Baru Lulus Atau Lama Pas Masih Kuliah Pernah Minum Obat Pencahar Karena Sempet Konsipasi Atau Sembelit Namun Selang Tiga Jam Saya Minum Obat Tersebut Perut Saya Merasakan Sakit Yang Hebat Sehingga Saya Tidak Bisa Makan Dan Bangun Dari Kasur Apa Itu Efek Dari Lambung Atau Pencernaan Saya Apakah Ini Memicu Terkena Infeksi Usus Atau Mungkin Iritasi Usus Juga Dok Terima Kasih Terima Kasih Bu Atas Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Kalau Orang Minum Pencahar Tiba-tiba Tiga Jam Kemudian Perutnya Kembung Sakitnya Hebat Sampai Nggak Bisa Bangun Itu Sebenarnya Salah Satu Faktor Dari Pencahar Jadi Efek Samping Pencahar Yang sebenarnya Dokter Nggak Mau Pakai Terpaksa Kalau Memang Pasien Sudah Seminggu Dua Minggu Nggak BAB Kan Kasian Juga Terpaksa Baru Dikasih Pencahar Kalau Misalnya Kita Minum Sendiri Efek Yang Nggak Diinginkan Itu Salah Satunya Yang Dimana Setelah Awalnya Oke Lancar Buang Airnya Tapi Nanti Tiga Jam Kemudian Efek Feedback Rebound Negatif Langsung Kayak Kembung Karena Ususnya Dipaksa Keluarin Gimana sih Orang Kalau selang Mampet Terus Dipencet Dipaksa Jadi Ususnya Agak Ter Iritasi Jadi Ada Efek Sekilas Seperti Kumpulan Gas Kembung Terus Iritasi Terus Satu lagi Agak-agak Meradang Seperti itu Atau Muncul Lendir Tapi itu Efeknya Hanya Berlangsung Hingga Satu Dua Jam Tapi Kalau Misalnya Ibu Merasakan Lebih Dari Dua Faktor Infeksi Yang Menyertai Entah Itu Di Lambung Ususnya Kita Harus Lihat Jelas Apakah Perutnya Sakitnya Ke Atas Atau Ketengah Itu Lebih Harus Dilihat Lagi Kalau Misalnya Bertahan Hingga Lebih Dari Dua Jam Segeralah Ke Klinik Terdekat Untuk Dipreksa Lebih Lanjut Jadi Jangan Sering-sering Minum Pencahar Kalau Iritasi Usus Sudah Jelas Diagnosanya Ditegakannya Berulang-ulang Rasanya Nyeri perutnya Setiap minggu Ada satu kali Tapi berlangsung Dalam Tiga bulan Terakhir Itu baru Kita sebut Iritasi Usus Yang kita Sebut IBS Semoga Jelas Oke Baik Terima kasih Bu Anggera Apakah Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Kalau Tidak Mungkin Bisa Kita Sudahi Untuk Sesi Tanya-jawab Yang Pada Sesi Ini Saya Akan Lanjutkan Terlebih Dahulu Mungkin Dengan Sekilas Perkenalan Produk Gasteen Force Tadi Sudah Disampaikan Sekilas Lebih Lebih Detailnya Apa Gasteen Force Dan Sebenarnya Indikasinya Apa Dan Apakah Sudah Tersedia Dimana Saja Mungkin Saya Ijin Untuk Share Slide Saya Terlebih Dahulu Bapak Ibu Oke Nanti Kita Tentunya Masih Ada Sesi Tanya-jawab Lanjutan Sebentar Oke Apakah Slide Slide Saya Sudah Terlihat Sudah Sudah Ketinggalan Di Slide Show Oke Jadi Terima Kasih Bapak Ibu Untuk Kedirannya Pada Siang Hari Ini Dan Sebenarnya Saya Dari Tim Komersial Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Semua Dari Berbagai Function Departemen Yang Ada Karena Tentunya Tanpa Peran Serta Kita Semua Produk Ini Tidak Akan Tersedia Untuk Masyarakat Indonesia Jadi Sebenarnya Harapannya Pada Sesi Hari Ini Kita Juga Ingin Memperkenalkan Produk Gasin Force Dan Provio Force Untuk Karyawan Internal Soho Karena Produk Ini Dari Gasin Force Terutama Ini Merupakan Produk In-house Soho Global Health Jadi Harapannya Yang Sudah Benar-benar Di Develop Formulanya Dari Tim R&D Soho Kemudian Juga Kini Sudah Diproduksi Dan Sudah Dipasarkan Sudah Tersedia Untuk Masyarakat Indonesia Harapannya Dari Soho Juga Bisa Digunakan Untuk Kesehatan Salon Cerna Tim Soho Dan Oleh Kita Semua Jadi Dari Oleh Dan Untuk Kita Semua Nah Tadi Sudah Disekilas Disebutkan Oleh Dr. Lupita Ada Irritable Bow Syndrome Atau Sindrom Irritasi Usus Sebenarnya Ada Beberapa Penyakit Lain Dimana Gasteen Force Direkomendasikan Antara Dispepsia Funksional Yang Lebih Menyerang Salon Cerna Bagian Atas Sudah Dijelaskan Bahwa Sebenarnya IBS Satu Penyakit Aja Ini Gejalanya Berbagai Macam Bisa Diare Bisa Kembum Bisa Nyeri Bisa Konsipasi Dan Biasanya Memang IBS Terkait Dengan Perubahan Pola Buang Air Besar Sehingga Tiga Obat Atau Bahkan Lebih Nah Tentunya Gasteen Force Dengan Memiliki Berbagai Gejala Bisa Dapat Diberikan Tunggal Mungkin Sebagai Pertolongan Pertama Apabila Belum Tahu Ini Penyakit Kenapa Salon Cernak Kenapa Sebelum Kedokter Dapat Dikonsumsi Terlebih Dahulu Atau Bisa Juga Dikombinasikan Nanti Dengan Obat Yang Diresepkan Dokter Tetapi Tentunya Biasanya Nah Tadi Ini Sudah Disebutkan Bahwa Produk Dalam Konsensus Nasional Direkomendasikan Berbagai Pilihan Terapi Salah Satu Yang Direkomendasikan Adalah Obat Golongan Herbal Yaitu Gasteen Force Yang Merupakan Formula Kombinasi Yang Terdiri Bitter Candida Peppermint Camomile Liquid Rice Angelica Carraway Milticel Lemon Balm Itu Sebagai Terapi Pilihan Pada Pasien IBS Probiotik Khusususnya Yang Ini Juga Dapat Disarankan Untuk Mengurangi Gejala Global Kembung Dan Flatulensi Atau Seperti Kembung Sebegah Pada Pasien IBS Gasteen Force Ini Juga Dapat Direkomendasikan Untuk Mengurangi Gejala Dispepsia Funksional Tetapi Kita Tidak Bahas Terlalu Banyak Kedalam Dispepsia Funksional Nah Ini Adalah Profil Produk Dari Gasteen Force Jadi Bentuknya Sirup Bapak Ibu Tersedia Dalam Kemasan 100 Dan 200 Mililiter Setiap 10 Mililiternya Mengandung 8 Komponen Herbal Termasuk Di Dalam Yang Tadi Sudah Disebutkan Dr. Lupita Sempat Menyebutkan Peppermint Oil Yaitu Mentah Piperita Ini Terkandung Di Dalam Gasteen Force Nah Produk Ini Merupakan Produk Yang Didevelop Soho Dan Juga Kini Sudah Diproduksi Dan Dipasarkan Baik Untuk 100 Milil Dan 200 Milil Dan Secara Umum Manfaatnya Adalah Secara Umum Indikasinya Adalah Untuk Meningankan Semua Gangguan Pada Lambung Rasa Pri Pada Perut Rasa Tidak Nyaman Pada Perut Dan Rasa Gampung Nah Rekomendasi Menurut Konsensus PGI Dan Menurut Literatur Literatur Adalah Sebagai Terapi Pilihan Untuk Irritable Bowel Syndrome Atau Sindrom Iritasi Usus Dikemasan Tertulis 1-3x10ml Perhari Sebelum Atau Saat Makan Jadi Ini Dikonsumsinya Seperti Obat Mah Diminum Sebelum Atau Bersama Dengan Makanan Dan Untuk Efikasi Terbaiknya Kami Menyarankan Dosis 3x10ml Untuk Interaksi Tidak ada Interaksi Yang diketahui Dan efek Sampingnya Sangat Minimal Tetapi Memang Apabila Terjadi Hentikan Pemakaian Meskipun Ini Sangat 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 Jarang Jadi Dari Produk Referensi Kita STW5 Pun Efek Sampingnya Bahkan Kurang Dari 1% Jadi Produk Ini Aman Untuk Dikonsumsi Selain Itu Gas Inforce Ini Sudah Tersertifikasi Halal Dan Sehingga Harapannya Ini Dapat Diberikan Bagi Pasien Pasien Atau Bapak Ibu Yang Beragama Islam Muslim Yang Ingin Mengkonsumsi Obat Yang Halal Nah Gas Inforce Ini Tersedia Dalam Regulasi Bipom Ini Terdaftar Sebagai Obat Herbal Tersandar Jadi Memang Sudah Masuk Kategori Obat Dan Ini Sifat Obat Ini Adalah Dapat Direkomendasikan Oleh Dokter Jadi Diresepkan Oleh Dokter Di Rumah Sakit Kemudian Juga Tentunya Tetap Dapat Direkomendasikan Oleh Apoteker Dan Frontliner Serta Juga Dapat Dibeli Secara Langsung Ya Karena Memang Merupakan Kategorinya Obat Herbal Tersandar Berbeda Dengan Obat Sintetik Apalagi Misalkan Antibiotik Itu Tidak Bisa Dibeli Secara Langsung Nah Tentunya Untuk Penggunaan Gas Inforce Ini Apabila Ke dokter Silahkan Ikuti Sesuai Anjuran Pakai Oleh Dokter Dan Apabila Dikonsumsi Sendiri Misalkan Nanti Yang Dapat Sample Ada Gejal Apa Yang Ingin Diminum Silahkan Tetapi Apabila Ini Tidak Obat Ini Istilahnya Tidak Menggantikan Pemeriksaan Atau Resep Dokter Yang Lain Tentunya Tidak Jadi Ini Biasanya Untuk Mengatasi Gejala Awal Sambil Menunggu Kunjungan Ke Dokter Ya Kemudian Tadi Sudah Dibahas Sekilas Peppermint Ini Sebenarnya Suatu Herbal Yang Sudah Sangat Umum Digunakan Di Dunia Untuk Penanganan Sindrom Sebagai Manfaat Saya Tidak Bahas Lebih Lanjut Dan Ini Sekilas Saja Bahwa Bahkan Badan-Badan Organisasi Kedokteran Di Dunia Dari Amerika Dari World Gastroenterology Organization Global Juga Merekomendasikan Peppermint Oil Untuk IBS Jadi Herbal Ini Sudah Semakin Diakui Oleh Dunia Dan Indonesia Memiliki Manfaat Yang Mungkin Boleh Dikatakan Setara Dengan Obat Sintetik Tetapi Apakah Bisa Menggantikan Atau Tidak Kembali Lagi Itu Harusnya Bergantung Kepada Uji Klinis Masing-masing Herbal Nah Jadi Sekarang Herbal Sudah Banyak Uji Klinis Termasuk Untuk Gastroenterology Sudah Didukung Oleh Berbagai Uji Klinik Dari Produk Referensi STW 5 Dan Juga Rekomendasi Dari PGI Ini Herbal Herbal 7 Herbal Yang Tadi Sudah Disebutkan Baik oleh Dokter Lupita Ataupun Oleh Saya Jadi Selain Peppermint Gastroenterology Ini Mengandung 7 Herbal Lain Peter Candida Angelica Camomile Caraway Methis Lemon Balm Dan Likor Rice Yang Semuanya Memiliki Manfaat Sehingga Gastroenterology Ini Efektif Untuk Berbagai Gejala Untuk Asam Lambung Bisa Untuk Inflam Bisa Untuk Perlindungan Mukosa Bisa Untuk Reseptor 5 Ht Mual Muntah Sebagai Satu-satunya Terapi Jawabannya Tergantung Tergantung Kepada Keparahan Gejala Tergantung Kepada Diagnosis Dari Dokter Dan Preferensi Dokter Biasanya Memang Kalau Sakitnya Agak Berat Misalkan Contohnya Dispap Funksional Contohnya Biasanya Dokter Tetap Akan Memberikan PPI Atau Proton Pamin Biter Lansoprasol Omeprasol Itu Udah Pasti Biasanya Gastroenterology Akan Diberikan Kesamaan Terapi Kombinasi Dengan PPI Dan Pada IBS Ternyata Pada IBS Kalau Teman-teman Tadi Menyimak Tidak Penggunaan PPI Ini Tidak Masuk Dalam Salah Satu Pilihan Terapi Untuk IBS Jadi Tidak Semua Obat Itu Bisa Digunakan Untuk Semua Penyakit PPI Pun Yang Mungkin Teman-teman Sudah Bapak Ibu Sudah Ketahui Pokoknya Kalau sakit Perut Penyakit Untuk IBS Malah Tidak Masuk Dalam Pilihan Terapi Seperti Itu Jadi Harus Kita Harus Berasikap Bijak Ketika Mengkonsumsi Obat Coba Telusuri Lebih Lanjut Sekarang Sudah Banyak Informasi Tetapi Apabila Ingin Pasti Sebaiknya Tetap Konsultasikan Ke Dokter Dan Ini Bedanya Apa Gastine Force Dengan Obat-obat Lain Gastine Force Bedanya Dia Bekerja Pada Berbagai Gejala Agak Berbeda Dengan Obat Sintetik Yang Memang Sifatnya Lebih Spesifik Nah Tetapi Apabila Memang Dibutuhkan Misalkan Karena Kasus Asam Lamu Memang Sangat Naik Bisa Diberikan Gastine Force Plus PPI Untuk Misalkan Untuk Kasus-kasus Dimana Butuh Anti Radang Yang Cukup Baik Pada Kasus IBS Dapat Diberikan Gastine Force Plus Probioporce Atau IBS Diare Yang Mungkin Dapat Diberikan Gastine Force Plus Obat Anti Diare Jadi Memang Untuk Penyakit Salon Cerna Ini Bisa Dibilang Tidak Ada Satu Obat Yang Bisa Mengatasi Semua Gejala Dan Cukup Satu Obat Saja Itu Kembali Tergantung Kepada Keparahan Gejalanya Dan Tergantung Pertimbangan Klinis Dari Dokter Gastine Force Merupakan Terapi Yang Direkomendasikan Kuat Untuk Irritable Ball Syndrome Dan Dispatch Funksional Karena Memiliki Efek Multi Target Efektif Dengan Onset Cepat Kurang Dari 15 Menit Serta Natural Dan Detoleransi Dengan Baik Nah Produk Kedua Kita Ini Probiophores Nah Kalau Probiophores Ini Isinya Adalah Bakteri Baik Atau Kita Sebut Probiotik Jumlahnya Yang Membedakan Probiophores Dengan Produk Lain Yang Ada Di Pasaran Itu Adalah Dari Jumlah Bakteri Baiknya Jadi Ini Isinya 2 Miliar CFU Atau Colony Forming Unit Lebih Tinggi Dari Kebanyakan Probiotik Yang Sudah Ada Di Pasaran Sehingga Dengan Demikian Dapat Diberikan Cukup Satu Kali Sehari Sudah Memberikan Efek Yang Baik Dan Kalau Dari Ilustrasinya Mungkin Bapak Ibu Sudah Bisa Tebak Produk Ini Memang Ditujukan Untuk Keluarga Jadi Bisa Diberikan Studi Studinya Sudah Bisa Diberikan Untuk Anak Mulai Dari 1 Sampai 12 Tahun Dan Juga Untuk Dewasa Dengan Dosis Yang Sama Jadi Memang Ini Membedakan Probiotik Dengan Produk Probiotik Yang Lain Yang Ada Di Pasaran Kalau Yang Lain Biasanya Hanya Spesifik Untuk Anak Saja Atau Untuk Dewasa Saja Karena Memang Studi Mereka Hanya Kebanyakan Brand A Misalkan Hanya Untuk Anak Brand B Hanya Untuk Dewasa Saja Nah Tetapi Probioforce Ini Memiliki Dukungan Studi Baik Untuk Studi Pada Anak Maupun Dewasa Ya Dan Ini Produk Ini Sudah Dipasarkan Di Indonesia Dan Dimana Saja Tersedianya Kita Akan Bahas Saya Sampaikan Sedikit Info Probioforce Adalah Probiotik Bakteri Baik Bifidobacterium Lactis H019 2ml CFU Diberikan Dalam dosis Sekali Sehari Terbukti Efektif Dan Aman Untuk Mengembalikan Keseimbangan Mikroflora Saluran Cerna Keluarga Bapak Ibu Semua Sekalian Dan Untuk Yang Terakhir Dari Saya Untuk Ketersediaan Gasteenforce Dan Probioforce Kini Untuk Gasteenforce Sudah Tersedia Di Berbagai Apotik Baik Apotik Retail Apotik Roxy Centuri Viva Generic Dan Juga Sudah Tersedia Di Soho Official Store Jadi Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Misalkan Merekomendasikan Atau Ingin Mencoba Gasteenforce Untuk Diri Sendiri Atau Keluarga Apabila Ada Keluhan Keluhan Yang Memang Oh Kayaknya Saya Membutuhkan Ini Atau Memang Sebagai Mungkin Untuk Pertolongan Pertama Apabila Memang Ada Keluhan Saluran Cerna Yang Belum Spesifik Dan Masih Butuh Waktu Untuk Menjatuhkan Kunjungan Kedokter Mungkin Ini Dapat Menjadi Pilihan Yang Sangat Baik Kalau Untuk Probiophore Sudah Tersedia Di Kimia Farma Dan Untuk Outlet Lainnya Akan Segera Nyusuh Dan Tentunya Tidak Lupa Produk Ini Tentunya Dapat Dibeli Dengan Menggunakan Program Be Healthy Dari Saya Cukup Sekian Oke Terima kasih Dokter Lupita Semoga Saya Tidak Terlalu Lama Ya Dok Oke Kita Lanjut Dok Ini Masih Banyak Pertanyaan Pendingan Ini Kayak Tadi Saya Nanya Kemudian Ini Waktunya Dua Jum Apakah Tidak Lama Nah Ini Sekarang Saya Bertanya Apakah Waktunya Cukup Atau Tidak Tolong Kemudian Kami Dingatkan Ini Biasa Kalau Sudah Ngomong Lupa Stop Nah Nah Kalau Tadi Dari Tadi Kita Menanyakan Membacakan Pertanyaan Di kolom Jat Mungkin Ada Satu Penanya Yang Mau Raise Hand Yang Kita Pilih Untuk Boleh Bertanya Secara Live Langsung Ke Dokter Lupita Atau Saya Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Secara Live Mungkin Biar Konsultasi Lebih Lengkap Konsultasi Sedikit Boleh Tapi Curhat Masalah Pribadi Jodoh Jangan Silahkan Bapak Ibu Ada Yang Mau Raise Hand Untuk Boleh Bertanya Secara Langsung Sebelum Kita Lanjutkan Pertanyaan Di kolom Chat Oke Ini Kayaknya Pengennya Semua Dibacain Aja Dok Pertanyaannya Ya Yaudah Kita Lanjut Oke Ibu Tiara Nur Silahkan Bu Kalau Misalkan Berkenan Untuk On Camp Dan Bertanya Secara Langsung Kami Persilahkan Selamat Pagi Dokter Saya Mau Tanya Sebenarnya Saya Udah Ketik Di kolom Chat Cuman Tanya Langsung Aja Biar Kejawab Segera Saya Mau Tanya Untuk Kesehatan Usus Itu Bisa Dilihat Dari Maaf Bentuk Fesisnya Aja Seperti Yang Tadi Dokter Jelasin Tidak Konstipasi Maupun Diare Atau Dari Jadwal Buang Air Besarnya Juga Dok Misalkan Katanya Yang Buang Air Besarnya Setiap Hari Lebih Baik Daripada Yang Dua Sampai Tiga Hari Sekali Nah Itu Terus Ada Faktor Apa Aja Sebenarnya Yang Bisa Membuat Jadwal Itu Orang Beda Beda Ada Yang Setiap Hari Ada Yang Dua Sampai Tiga Hari Sekali Itu Terima Kasih Dokter Mungkin Dokter Randas Aku Langsung Jawab Aja Silahkan Oke Jadi Begini Ibu Tiara Untuk Kita Tahu Apakah Usus Kita Sehat Atau Tidak Itu Sebenarnya Betul Dari Pertama Adalah Buang Apa sih Konsistensi BAB Kita ya Maksudnya Tidak Sembelit Tidak Diare Seperti Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tidak Mengalami Gejala Gejala Yang Gak Sering Sakit Perut Tengah Terus Gak Sering Kembung Seperti Itu Ya Gak Sering Kembung Habis Itu Dia Juga Gak Sering Merasa Mual Seperti Itu Ya Nah Pertanyaan Berikutnya Sebenarnya Bagusan Mana Orang Setiap Hari BAB Atau Mungkin Setiap Dua Hari Sebenarnya Seharusnya Kalau dari Usus Yang Sehat Itu Dia Pada Saat Ibu Makan Pagi Harusnya Dia Bisa Diproses Sampai Menjadi VSS Itu Dalam Waktu 12 Jam Kurang Lebih 12 Sampai 16 Jam Jadi Harusnya Besok Pagi Buang Air Sebenarnya Cuma Kita Kembali Lagi Setiap Orang Gerakan Ususnya Beda Kecepatannya Jadi Itulah Yang Membuat Orang Dua Hari Sekali Baru BAB Ada Yang Setiap Hari BAB Lalu Bagaimana Cara Kita Bikin Setiap Hari Jadi BAB Salah Satunya Faktornya Dengan Sering Bergerak Olahraga Lalu Makan Makanannya Yang Salah Satunya Yang Mengandung Probiotik Karena Probiotik Itu Hebatnya Selain Dia Mengeliminasi Kuman Yang Ada Disitu Dari Makanan Yang Terserap Yang Kedua Dia Bisa Menghasilkan Satu Zat Yang Namanya Aminobutirat Untuk Melancarkan Gerakan Usus Menjadi Lebih Normal Salah Satunya Itu Lalu Apakah Itu Menjadi Tidak Sehat Kalau Dua Hari Sekali Intinya Adalah Jangan Sampai Seminggu Itu Cuma Dua Kali BAB Kalau Misalnya Dua Kali BAB Atau Kurang Itu Sudah Tanda-tanda Sembelit Sudah Tidak Sehat Seperti Itu Kira-kira Bu Tiara Apakah Sudah Jelas Dari Penjelasan Saya Baik Dokter Terima Kasih Sudah Jelas Sekali Terima Kasih Bu Tiara Oke Mungkin Ada Satu Pernanya Lagi Yang Mungkin Pertanya Secara Langsung Sebelum Saya Lanjut Membacakan Pertanyaan Di kolom Chat Kalau Tidak Mungkin Saya Kembali Lanjutkan Untuk Bacakan Pertanyaan Di kolom Chat Saya Tahu Di sesi Webinar Help Talk Lain Apa Sebanyak Ini Atau Ini Rekor Ini Ini Sudah Super Banyak Ini Pertanyaan Yang Menarik Kalau Biasanya Dok Ini Saya Bertanya Dulu Stress Dulu Baru Sakit Perut Atau Sakit Perut Dulu Jadi Stress Ini Gimana Menurut Dokter Bisa Dua-duanya Dok Jadi Mungkin Yang Lain Bapak Ibu Mungkin Harus Memahami Jadi Kalau Orang Stress Saraf Di Ususnya Lebih Sensitif Jadi Dia Akan Memicu Gerakan Ususnya Menjadi Tidak Teratur Muncullah Muncullah Nyeri Perut Tapi Pada Saat Orang Nyeri Perut Kan Nahan Nyerinya Juga Stress Jadi Stress Yang Makin Naik Sakit Perut Makin Merajalela Jadi Dua-duanya Timbal Balik Jadi Memang Ternyata Bahkan Ini jawaban Telur Ayam Ayam Telur Ini Ditanyakan Dalam Simposium Dokter Bahkan Prof Prof Dan Konsulen Pun Ini Kayak Ayam Telur Telur Ayam Jadi Memang Dalam Bagian Terapi IBS Salah Satu Yang Disarankan Juga Management Stress Nah Ini Terutama Mungkin Akhir Bulan Itu Management Stress Sangat Berperan Penting Mungkin Kalau Banyak Senyum Banyak Ketawa Itu Juga Membantu Bahkan Ada Terapi Terapi Bahkan Untuk IBS Bahkan Salah Satu Pilihan Terapinya Adalah Obat Antidepressan Dan Itu Memang Apabila Dibutuhkan Dapat Diberikan Tapi Tentunya Kalau Udah Obat Antidepressan Itu Betul Harus Obat Resep Jangan Percuma Juga Dateng Saya Mau Beli Obat Antidepressan Itu Pasti Langsung Ditolak Mentah Bahkan Resepnya Pun Gak Boleh Diulang Jadi Ini Karena Banyak Orang Stress Jadi Sakit Perut Bisa Stress Jadi Sakit Perut Sakit Perut Karena Perut Nggak Nyaman Bukan Kualitas Hidupnya Jadi Malah Jadi Ikut Jadi Stress Benar Oke Nah Ini Pertanyaan Berikutnya Sebentar Saya Buka Kembali Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Oke Dari Makassar Jika Makan Pedas Setelah BAB Ada Terasa Perih Apa Itu Karena Masalah Pencernaan Oke Ya Semua Orang Juga Ngerasain Itu Dok Mungkin Nanti Dokter Juga Pernah Ngerasakan Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Pada Saat Orang BAB Terus Tiba Tiba Kok Pantat Saya Ngerasa Perih Panas Gitu Ya Nah Itu Sebenarnya Faktor Dari Makanannya Kan Kita Tahu Kalau Makan Pedas Itu Kan Nanti Dia Akan Keluar Bersama Cabai Cabainya Itu Ya Ada Yang Belum Masih Utuh Lagi Cabainya Nyangkut Disitu Ya Nah Itu Sebenarnya Yang Membuat Panas Dan Ngeri Itu Rasa Pedasnya Itu Nah Makanya Orang Yang Tidak Terbiasa Dengan Makanan Makanan Seperti Itu Jangan Dibiasakan Jangan Tiba-tiba Ah Yaudah Uji Nyali Kita Makan Cabai 15 Biji Ya Nanti Makin Parah Ya Jadi Kalau Orang Sudah Kayak Begitu Udah Pedas Terus Teririta Si Anus Ya Kasian Nanti Lama-lama Jadinya Meradang Terus Infeksi Nah Itu Jangan Makan-makanan Yang Sembarangan Seperti Itu Faktor Dari Makanan Ya Intinya Oke Jadi Mungkin Juga Tetap Harus Ada Perubahan Pola Makan Mungkin Ya Bila Mengalami IBS Itu Ya Tetap Harus Ada Penyesuaian Pola Makan Ya Kemudian Nah Ini Menarik Dari Ini Ibu Malta Dok Apakah Minum Yakut Bisa Menjadi Salah Satu Yang Berpengaruh Untuk Menjaga Kesehatan Usus Oke Jadi Ini pertanyaan Yang sering-sering Tanya juga Nih Yang Awam Kalau Ada Sesi-sesi Probiotik Jadi Sebenarnya Yakut Itu Betul Saya Nggak Salahin Kalau Memang Dia Mengandung Probiotik Betul Kalau Dicek Di Komposisinya Dia Lactobacillus Kasei Betul Nah Sekali Lagi Pada Saat Orang Itu Terkena Iritasi Usus Itu Kan Yang Terkena Usus Saluran Cernabawah Nah Usus Itu Didominasi Yang Bagian Besar Itu Adalah Oleh Bifidobacterium Bukan Lactobacillus Jadi Jenisnya Tidak Sesuai Dengan Sindrom Iritasi Usus Itu Yang Kesatu Dan Yang Kedua Yakut Itu Tidak Ada Perlindungan Seperti Supremen Yang Cukup Ditaruh Di Suhu Kamar Nanti Dia Probiotik Nggak Bakal Mati Jadi Dia Itu Tidak Ada Perlindungan Makanya Kalau Bu Malta Lihat Yakut Itu Sering Belinya Di Freezer Di Kulkas Yang Ada Di Indomaret Terus Di Super Indokan Gitu Itu Alesannya Adalah Supaya Probiotik Nggak Mati Cara Bikin Bawa Cooler Box Bawa Ke Kasir Ribet Itu Lebih Baik Sekarang Sudah Banyak Suplemen Probiotik Yang Taruh Di Suhu Kamar Probiotik Nggak Mati Kalau Dia Karena Tujuan Kita Adalah Probiotik Harus Hidup Hidup Sampai Di Usus Gitu Nah Jadi Kalau Ibu Mengalami Gejala Pencernaan Misalnya Lebih Dominan Ke Iritasi Usus Atau Sembelit Jangan Lupa Harus Konsumsi Yang Jenisnya Bividobacterium Sesuai Dengan Dominasi Usus Gitu Gimana Bu Hatta Oke Kalau Misalkan Dok Minum Minum Seperti Misalkan Yang Minuman Minuman Serat-serat Misalnya Flinti Dan segala Macem Itu Berbahannya Enggak Sebenarnya Dok Oh Iya Bu Jadi Bisa Menjadi Obstruksi Atau Sumbatan Di Usus Karena Dia Intinya Seratnya Tinggi Untuk Melanjarkan BAB Katanya Bisa Menggeser Lemak-lemak Yang Menempel Di Usus Jadinya Kurus Nah Itu Sebenarnya Dia Hanya Melanjarkan Buang Air Jadi Kalau Kurang Minum Air Logikanya Seratnya Kurang Diserok Bersih Maksudnya Flintinya Kurang Dibuang Lewat Anus Nah Dia Akan Nempel Di Situ Kalau Udah Nempel Di Usus Dia Akan Numpuk Numpuk Jadi Bikin Krak Di Selang Nah Itu Yang Bisa Berubah Jadi Polip Karena Zat Asing Yang Harusnya Keluar Jadi Kalau Pastiin Lagi Kalau Bu Malta Minum Air Nggak 2 Liter Sehari Lebih Baik Nggak Usah Minum Itu Saya Takutnya Jadi Subatan Di Usus Gitu Terima kasih Dr. Luwita Dan Dr. Andres Itu sebenarnya Menarik Karena Saya juga Jujur Mengkonsumsi Yahoo Sekali Sekali Dan Saya juga Pernah Mengkonsumsi Yang Di Brand Yang disebut Juga Dan Memang Kembali Lagi Tiap Orang Pengen Memang Banyak Produkan Yang Klaimnya Bisa Melangsingkan Dan Segala Macam Tetapi Menurunkan Berat Badan Itu Harus Sehat Jadi Ini Banyak Karena Salon Caranya Mau Diet Apalagi Kita Orang Kantoran Duduk Seharian Pengennya Duduk Pesan Go Food Tapi Kurus Nah Itu Agak Sulit Memang Jadi Kadang Itu Harus Berhati-hati Dalam Konteks Ketika Memang Ada Konsumsi Produk Tertentu Yang Diutamakan Tetap Adalah Harusnya Kesehatan Yang Dulu Jangan Sampai Kurus Tapi Tidak Sehat Pengalaman Orang Yang Pernah Ikut Program Banyak Program Diet Saya Meskipan Gini Agak Buncit Pernah Diet Juga Jangan Sampai Diet Menyiksa Atau Bahkan Sakit-sakitan Itu Tidak Nyaman Itu Tips Aja Nah Yang Menarik Juga Yogurt Itu Yang Tadi Dokter Lupi Sebut Tinggi Probiotik Itu Ternyata Kalau Kita Cek Kedalam Diet Untuk IBS Itu Malah Tidak Disarankan Karena Kandungan FODMAP Nah Itu Juga Jadi Yogurt Ternyata Meskipun Ada Probiotiknya Tapi Mungkin Karena Gula Dan Karbohidrat Malah Justru Tidak Disarankan Untuk IBS Itu Memang Setiap Penyakit Itu Apa Ya Gak Bisa Ada Penyakit-penyakit Tertentu Kondisi-kondisi Tertentu Diabetes Misalkan Dietnya Agak Berbeda IBS Dietnya Agak Beda Lagi Hipertensi Jadi Memang Untuk Pengaturan Pola Makan Ini Kayaknya Kita Bisa Mungkin Usul Ke HRD Untuk Sesi Ilmiah SGH Tersendiri Ya Nanti Mungkin Ada Nanti Bisa Didiskusikan Tergantung Topik-topik Mana Yang menarik Untuk Kesehatan Kita Semua Nah Ini Dari Bu Rere Pertanyaannya Bu Rere Mau Nanya Langsung Atau Mau Dibacakan Bu Dibaca Aja Dok Cukup Oke Iya Ini Dok Izin Konsultasi Jika Penyebab Awalnya Asam Lambung Tiba-tiba Naik Nyiri Pada Perut Tengah Perut Beserta Keras Kemudian Disertai Throw up Berulang Mual Muka Pucat Tangan Dingin Gejala Ini Bisa Berulang Sampai Dua Bulan Dan Seminggu Sekali Apakah Case Bisa Dikategorikan Asam Lambung Atau GERD Atau Apakah IBS Silahkan Dokter Lepita Oke Mungkin Saya belum sempat Ngangkat sih Mungkin Dokter Andres Juga Belum Mention Bahwa Orang Yang Terkena Sindrom Iritasi Usus Bisa Juga Mengalami Mix Dikombinasi Dengan Dispepsia Atau Gejala Lambung Jadi Yang Tadi Bu Rere Sebutkan Sebenarnya Gejalanya Kombinasi Jadi Yang Bagian Atas Ada Ibu Berasa Nyeri Perut Bagian Atas Ada Lagi Nyeri Bagian Tengah Terus Ada Mual Sampai Keringat Dingin Seperti Itu Sebenarnya Kombinasi Antara Asam Lambung Yang Naik Terus Gangguan Otot Lambung Jadi Pengosongan Lambung Terganggu Jadi Kembung Sama Satu Lagi Perut Bagian Tengah Berarti Ada Kemungkinan Iritasi Usus Dan Itu Terus Berulang Seperti Ibu Rere Sebutkan Jadi Sebaiknya Harus Dikonsultasikan Lebih lanjut Ke Dokter Kalau saya rasa Sudah lama Kayak gitu Ke dokter Internis Saja Dokter Penyakit Dalam Khusus Pencernaan Atau KGEH Untuk Tahu Pastinya Tapi Kalau Untuk Penanganan Awal Bisa Dibantu Kalau sakit Perut Bisa Misalnya Minum Gasin Force Atau Dikompres Perutnya Kompres Pake Apa Yaitu Pake Air Hangat Kenapa Karena Kalau Perutnya Sakit Biasanya Ototnya Kaku Kalau Ototnya Kaku Harus Pake Air Angat Pake Lemes Gitu Relax Dikit Gitu Oke Saya kira Cukup Clear Nah Ini Ternyata Ada Lanjutan Pertanyaan Jika Ingin Mencoba Terapi Peppermint Oil Kapsul Berapa Lama Boleh Dikonsumsi Dok Tadi Kan Disebut Peppermint Oil Ya Ya Oke Jadi Sebenernya Peppermint Oil Yang Sudah Dimension Di Slide Itu Sebenarnya Yang Dianjurkan Itu Tiga Kali Sehari Untuk Kapsulnya Dimana Bisa Dikonsumsi Hingga Satu Bulan Tetapi Kalau Misalnya Ingin Jangka Panjang Misalnya Sampai Tiga Bulan Atau Empat Bulan Sebaiknya Dikonsultasikan Dulu Ke Dokter Kenapa Karena Ada Kemungkinan Kalau Misalnya Satu Bulan Atau Satu Minggu Dia Tidak Membaik Gejalanya Kemungkinan Itu Bukan Sekedar Gejala Biasa Pencernaan Kita Harus Cari Tahu Penyebabnya Apa Yang Memicu Apa Mungkin Dari Makanannya Dari Stress Yang Belum Teratasi Atau Ada Penyakit Lainnya Gitu Ya Mungkin Kalau Saya Boleh sedikit Menambahkan Kalau Tadi Saya Cek Sekilas Ternyata Memang Ada Banyak Produk Pepper Min Yang Sudah Tersedia Di Pasaran Tetapi Tampaknya Ini Menarik Ini Ada Tim Regulatory Tidak Semua Terdaftar Tidak Semua Terdaftar Di Bepom Kalau Saya Lihat Ya Ini Banyak Juga Produk Produk Yang Ibaratnya Mungkin Import Langsung Dan Itu Sebenarnya Secara Regulasi Tidak Terlalu Disarankan Secara Pasien Pasien Tidak Disarankan Mengkonsumsi Obat Yang Tidak Approve Bepom Kenapa Karena Kita Tidak Tau Selama Import Apakah Transportasi Obat Memenuhi Kaida Karena Kita Tau Rata Obat Vitamin Suhu Penyimpanan Tertentu Rata Di bawah 30 Nah Jika Produknya Di Import Langsung Tanpa Melalui Sertifikasi Bepom Kita Tidak Tau Kadarnya Kenal Tapi Di Import Langsung Oleh Mungkin Toko Apotiknya Atau Apapun Itu Apakah Benar Suhu Penyimpanannya Sesuai Sehingga Kualitas Produknya Tidak Terjamin Jadi Dari Saya Sebenarnya Tetap Menyarankan Adalah Jikapun Ingin Mengkonsumsi Produk-produk Obat Bebas Pastikan Adalah Yang Sudah Tersertifikasi Bepom Ya Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Kemudian Kita Lanjut Ada Mau Bertanya Secara Live Langsung Mumpung Ada Dokter Lupita Oke Kalau Nggak Kita Lanjutkan Dari Tim Banjar Mas Indok Ijin Bertanya Kalau Ketika Haid Atau Datang Bulan Gejalanya Sama Dengan IBS Seperti Pusing Keram Nyeri Hebat Lemah Apakah Itu Berpotensi Kena IBS Dan Kadang-kadang Juga Suka Konsipasi Atau Sembilit Karena Kurang Makan Sayur Oke Jadi Sebenarnya Kalau Gejala Tersebut Yang Muncul Selama Haid Itu Bisa Dipengaruhi Dari Stresnya Meningkat Sehingga Sensitifitas Sarafnya Menjadi Meningkat Itulah Yang Membuat Nyeri Perut Sesaat Disertai Dengan Kembu Nah Apabila Terjadi Hanya Selama Periode Haid Berlangsung Itu Ada Kemungkinan Karena Faktor Hormonal Dari Stres Tersebut Tetapi Kalau Setelah Haid Itu Hilang Dan Bulan Itu Segera Dipereksa Ke dokter Karena Ada Potensi Ke arah Sindrom Irritasi Usus Seperti Itu Ya Terima kasih Dokter Lupita Dan Ini Ada Pertanyaan Dari Butiara Tadi Sudah Ditanyakan Secara Live Saya Skip Karena Sudah Ditanyakan Secara Live Kemudian Dari Desti Ini Kenapa Kalau Stres Sangat Berpengaruh Pencernaan Ini Pertanyaannya Sama Ya Karena Saya Lihat Tadi Juga Banyak Dan Dari Ibu Roswita Ini Pertanyaannya Cukup Menarik Ya Gak Gak Nanya Dua Kali Karena Dok Untuk IBS Apakah Ada Obat E-Bus Yang Bisa Dikonsumsi Untuk Pertolongan Pertama Selain Obat Pencahar Apakah Obat Ma Seperti Lansoprasol Omeprasol Bisa Digunakan Untuk IBS Terima Kasih Oke Jadi Sebenarnya Seperti Yang Sudah Disampaikan Neprasol Sejenis Yang Belakangnya Ada Sol-Sol Itu Sebenarnya Khusus Kerjanya Untuk Menghambat Produksi Dari Asam Lambung Seperti Itu Sehingga Asam Lambung Akan Lebih Berkurang Jadi Dia Bermainnya Di Lambung Jadi Khusus Orang Yang Sakit Lambung Beda Sama IBS Kalau IBS Itu Sindrom Iritasi Usus Jadi Bermain Di Usus Dimana Di Usus Tidak Ada Asam Jadi Kalau Emang Nyerinya Perutnya Bagian Tengah Untuk Sementara Disesuai Gejala Kan Kita Nggak Bisa Beli Antidepresan Itu Pasti Harus Perlu Resep Dokter Kalau Pencahar Sesuai Kondisi Kalau Ibu Sembelit Baru Minum Pencahar Tapi Kalau Nggak Sembelit Kalau Diare Minum Pencahar Makin Diare Jadi Amannya Minumnya Suplemen Probiotik Yang Kesatu Dan Yang Kedua Bisa Minum Yang Rekomendasi Tadi Yang Semua Gejala IBS Dengan Gastine Force Nanti Dokter Andreas Bisa Nambahin Probiotik Yang Cocok Apa Gitu Ya Jadi Tentunya Yang Direkomendasikan Dokter Lupita Maupun Saya Yang Ataupun Direkomendasikan Oleh Dokter Bahkan Sebenarnya Ini Adalah Produk Produk Atau Bahan Aktif Yang Memang Sudah Ada Data Dukung Jadi Kalau Kedokteran Dalam Dunia Kedokteran Dan Kefarmasian Memang Kita Semua Melihatnya Ini Berdasarkan Uji Klinik Apakah Ada Data Uji Klinik Bagaimana Keamanan Sehingga Memang Produk Produk Yang Diresepkan Untuk Pasien Yang Direkomendasikan Tentunya Adalah Produk Yang Memang Tepat Seperti Itu Bahkan Penyusuran Konsensus Ini Memakan Waktu Biasanya Satu Tahun Bahkan Jadi Memang Tetap Ikuti Anjuran Dokter Dan Bahkan Dokter Pun Juga Kalau Kita Selama Ini Antar Dokter Pun Suka Saling Berkonsultasi Saya Juga Suka Nanya Dokter Lupita Atau Bahkan Klinisi Klinisi Bahkan Yang GP Bisa Rujuk Ke Spesialis Atau Sub Spesialis Jika Tidak Mengetahui Secara Pasti Diagnosisnya Apalagi Teman-teman Bapak Ibu Mungkin Yang Cukup Awam Jadi Hati-hati Jangan Terlalu Percaya Dokter Google Karena Itu Bisa Menipu Karena Itu Gejala Bisa Sangat-sangat Mirip Sehingga Kami Juga Mengedukasi Tetap Apabila Untuk Diagnosis Pasti Apalagi Untuk Penyakit Yang Berulang Gejala Mengganggu Sebaiknya Tetap Konsultasi Ke Dokter Ini Supaya Teman-teman Soho Bapak Ibu Semua Sehat Oke Kita Lanjutkan Ibu Roswita Ada yang mau Ditambahkan Kalau Iya dok Siang dok Kita dokter Andrea Tadi saya Di bawah Ada satu lagi Nanya Sekalian Oke Silahkan Boleh dibaca Yang Oh itu Sama Mau nanya Berdasarkan Pemamparan dokter Untuk IBS Itu kan Lebih ke Area Tengah Tapi Kenapa Tiap saya Ke dokter Pasti yang Dipencet Yang dipencet Area Bagian Tengah Tapi Dibilangnya Sakit Terima kasih Dok Oh Iya Jadi Sebenarnya Pada saat orang Dipereksa itu Oleh dokter Sebenarnya Nggak harus Bagian tengah Sebenarnya Diceknya Semua perut Harusnya Nah itu Saya Nggak bisa Saya nggak Menyalahi Sumpah dokter Saya nggak mau Nyalain Sesama teman Sejawat Jadi mungkin Cara Pereksa dia Seperti itu Sebenarnya Harusnya Secara Formalitas Secara Profesionalisme Harusnya Yang dicek Itu Semua bagian perut Mau dia sakit Perut Atas Mau curiga Kemah Atau Ke usus Seharusnya Dicek Semua Dan Didengerin Bising ususnya Gerakan ususnya Lancar Melambat Kan Gitu Kalau memang Dia curiga Kemah Harusnya Yang ditekan Itu yang Atas Atas Ulu hati Atau Diraba Sampai Ke Perut Kiri Atas Gitu Karena Kadang Kalau lambungnya Udah Bengkak Dia Bengkaknya Agak Ke bawah Dikit Tapi Nggak Sampai Perut Tengah Puser Itu sih Bu Kejauhan Gitu Tapi Saya Nggak tahu Teknik Periksa Dia Gimana Atau Bisa Terjadi Pas Di pencet Yang atas Oh Ini Nggak Normal Pas Pencet Bawah Ini Normal Tapi Bilangnya Itu Untuk Yang atas Bisa Juga Lu Iya Karena Mencetnya Cepat Mencetnya Kan Biasa Tetap Iya Kan Di Periksa Semua Kan Perutnya Iya Kanan Diulang Itu Yang Tengah Nah Mungkin Pas Tengah Oh Tengahnya Normal Berarti Atasnya Makanya Kenapa Keluar Diagnosis Gastritis Itu Bisa Juga Ya Mungkin Itu Merasa Bener Gaya Normal Gaya Diulang Lagi Pencet Dipastiin Iya Sebenarnya Sebenarnya Sebagai Pasien Bapak Ibu Memilih Hak Untuk Mendapatkan Pendapat Kedua Ini Berlaku Secara Umum Jadi Pendapat Kedua Apabila Memang Sudah Beberapa Kali Kunjungan Ke Dokter Dan Ingin Mendapatkan Second Opinion Itu Juga Adalah Hak Dari Pasien Seperti Itu Misalkan Belum Sembuh Atau Apa Gitu Ya Memang Itu Kembali Ke Hak Pasien Juga Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Pertanyaan Berikutnya Nah Ini Dari Pak Deden Ini Akhirnya Bapak Yang Nanya Dok Nanya Ciri-Ciri Umum Penderita IBS Yang Sangat Sering Dan Banyak Dialami Ciri-Ciri Utama Berarti Mungkin Ciri-Ciri Utama Itu Pak Jadi Nyeri Perut Bagian Tengah Kemudian Kadang Kembung Dan Yang Pasti Disertai Perubahan Pola BAB Apakah Semelit Diare Atau Kombinasi Gitu Dan Itu Akan Berulang Terus Seminggu Sekali Minimal Jadi Rata-rata IBS Ini Memang Penyakitnya Keluhannya Lama Ya dok Nggak Cuma Sehari Langsung IBS Mentang-mentang Habis Di edukasi Semua Meng-IBS Kan Diri Nggak Maksud Edukasi Ini adalah Bahwa Ada Banyak Penyakit Di luar sana Selain Gastritis Konsipasi Bukan Untuk Nakut-nakutin Tetapi Sebenarnya Tiap Penyakit Ada Gejalanya Masing-masing Kalau Ragu-ragu Sebaiknya Tetap Periksa Kedokter Oke Kita Lanjutkan Lagi Wah ini Beneran Lu ini Dua jam Padahal Kira satu jam Luar biasa Terima kasih Antusiasmenya Teman-teman Semoga Jangan lupa Makan siang Sambil ikut webinar Ntar Abis ikut webinar Ilmunya nambah Perutnya kosong Nah itu Nanti Gastritis Semua Oke Kita lanjut Ke Bu Ernie Dok Saya sering sekali Mengalami sakit Perut yang hilang Timbul per 5 menit Dan BAB Yang cair Hampir Tidak ada Maaf SS-nya Dan keluar Lebih dari 10 kali Sehari Sering kambuh Tengah malam Dan mendadak Apa itu Termasuk IBS Kebetulan Ini saya Sedang mengalami Dispepsia Apakah aman Mengkonsumsi produk NC Plex Jangka panjang Berapa lama Maksimal konsumsi Karena jika Tidak konsumsi Perut terasa penuh Dan makan sedikit saja Oke Jadi Saya akan jelaskan Singkat Jadi sebenarnya Kalau nyari hilang Timbul Nanti Ibu Lihat lagi Ibu Berasanya Lebih dominan ke atas Atau yang bawah Jadi kalau misalnya atas Itu lebih ke arah Lambung Bu Atau dispepsia Tapi Kalau misalnya lebih dominan ke bawah Ada kemungkinan keususnya Lalu kalau perubahan Yang pola BAB Yang Ibu 10 kali Keluar BAB terus Tapi normal Tidak ada di area Atau sembelit Nah itu dilihat lagi Jumlahnya Maksudnya Berasanya Sedikit-sedikit Mohon maaf Kalau agak geli Kalau orang awam Istilahnya kecepirit Namanya Nah itu ada kemungkinan Gangguan dari gerakan usus juga Jadi pengeluaran evakuasinya Terganggu Seperti itu Nah kalau memang Ibu sudah mengalami Sering seperti itu Sebaiknya segera dicek ke dokter ya Ibu ya Maksudnya untuk memastikan Apakah Hanya lambung saja Yang dispepsia Atau kombinasi Dengan usus Gitu ya Ibu Oke terima kasih dokter Lupita Berikutnya ini Wah ini akhirnya udah terlihat Titik terang Tinggal 4 pertanyaan dok Wah ini Waktu cukup akhirnya Semoga tidak nambah Mau nambah boleh sih Tapi Sesi khusus kayaknya nih Dari tim Malang Gastine Force Ini apa bisa buat terapi asam Lambung juga dok Oke Ini mungkin Dari dokter Andres dulu Kak ya dok Maksudnya Dari indikasi Gastine Force gimana nih dok Yang diakuin di Bepom Jadi dari Bepom sendiri Indikasi umumnya adalah Gastine Force Bisa diberikan sebagai Terapi Untuk meringankan Gangguan lambung Berarti memang bisa untuk Semua macam Gangguan lambung Kalau dari data Uji klinis Memang paling Lebih spesifiknya Kita ke indikasi Untuk lambung itu Yang dispepsia fungsional Nah sekali lagi Dari mekanisme kerja Memungkinkan Dari indikasi Bepom Memungkinkan juga Jadi jawaban saya Bisa Tinggal Seberapa parah Dan apakah mungkin Perlu dikombinasi dengan Obat lain atau tidak Nah itu tergantung Keparahan gejala Dan preferensi dokter Itu dari saya dok Setuju Saya setuju dengan dokter Andres Jadi sekali lagi Kalau ingin menggunakan Produk Gastine Force Pertama adalah Lihat dulu Indikasinya yang diakui Ternyata kan buat lambung Berarti bisa untuk Lambung Dan yang kedua Dari mekanisme target Yang saya bilang Titik tangkapnya banyak Dia itu sebenarnya Untuk lambung itu ada Tapi kan karena hari ini Untuk khusus Saya bahasnya khusus saja Jadi pada lambung itu Dia bisa Menurunkan asam lambung Tapi saya Belum ada studi Lebih lanjut ya Lebih hebat dia Atau lansoprasol ya PPI ya Belum ada Jadi tetap Sesuai kondisi Yang dibilang dokter Andres Kalau memang dia Nyerinya hebat Dan curiga Asam lambungnya tinggi Ada rasa burn Rasa panas Gak bisa tuh Tergantung Gastine doang Tergantung dari Hasil pereksa dokter Bisa ditambahin dengan PPI Gitu ya Terima kasih dokter Rupita Untuk tambahannya Semoga cukup menjawab ya Dari ibu putri Apakah Gastine Force Bisa dikonsumsi Untuk ibu hamil Dan menyusui Mungkin dari dokter Andres Saya dok Iya Jadi dari data Label BIPOM Oh ini Karena ada Bukan karena ada orang Regulatory Ya saya tetap menjawab Semua sesuai dengan Peraturan perundang-undangan nih Kalau nanti saya Ini ada orang compliance juga Wah ini Emang Kalau orang marketing yang ngomong Kadang harus dipantengin dok Karena kalau nanti Hati-hati over claim Tapi kalau saya menjawab Adalah Dari label yang Dertulis Untuk ibu hamil Dan menyusui Perlu dipertimbangkan Kehati-hatian Dan ini sebenarnya Dikembalikan sepenuhnya Ke dokter Karena memang data dukungnya Masih kurang kuat Untuk ibu hamil Emang Idealnya Carilah produk yang Benar-benar sudah ada Uji klinis untuk ibu hamil Nah untuk Gastine Force ini Memang data dukungnya Masih sangat-sangat Terbatas Bahkan untuk produk referensi Pun datanya sangat terbatas Sehingga Sepenuhnya dikembalikan Ke dokter Apakah memang Manfaat yang diberikan Gastine Force ini Melebihi resikonya Nah itu dikembalikan Ke dokter Seperti itu dok Ya Betul Jadi intinya Kalau gak ada data keamanan Yang kurang Data keamanan yang baik Atau adekuat Sebaiknya tidak diberikan Gitu Ya Beda sama probiotik ya Kalau probiotik ya Kalau probiotik itu Memang dapat diberikan Untuk ibu hamil Menyusui Untuk anak-anak itu Dapat diberikan Karena itu memang Sejatinya itu adalah Bakteri baik Seperti itu ya Betul Oke Kemudian Lanjut ke pertanyaan Pak Ivan Apakah probiotik Atau produk probiotik Lainnya itu aman Diminum setiap hari Apakah ada batasannya Oke Jadi pada dasarnya Pak Ivan Jadi probiotik itu Bakteri baik Yang memang Sejak lahir itu Sudah ada Di usus kita Atau di seluruh pencernaan kita Termasuk di lambung Seperti itu Tapi komposisinya Beda-beda nih Berapa koloni Kumannya tuh Beda-beda Pokoknya makin ke bawah Makin banyak Gitu ya Nah Apakah boleh setiap hari Suplemen itu Sebenarnya bukan obat Jadi dia adalah Sintetis dari probiotik Yang memang dari Usus manusia Gitu ya Jadi dapat dikonsumsi Setiap hari Guna untuk Mempertahankan Jumlah yang adekuat Di usus Jadi supaya tidak berkurang Kalau dia berkurang Maka kuman-kuman yang jahat Itu akan mendominasi Sehingga Usus akan mudah Mengalami Iritasi Salah satunya Karena ketidaksimbangan itu Radangnya menghebat Seperti itu Jadi boleh setiap hari Dan jika kelebihan nih Amit-amit Misalnya nih kayak si Probiophoresnya Dokter Andreas Minumnya Aduh Saya lupa ada minum belum ya Terus saya makan deh Lima saset Gitu ya Misalnya Itu gak usah Gak masalah Karena Dia sistemnya tidak masuk ke darah ya Hanya menemper di usus nih pak Jadi kalau kelebihan Otomatis akan dibuang Lewat tinja Gitu deh Ya Thank you dokter Kita meskipun Kalau lupa minum Obat sampai lima kali Itu kayaknya perlu Cek juga konsultasi Ke dokter neuronya ya Jangan-jangan sudah Penuaan dini ini Sudah kejala pikun Tapi Seperti disampaikan dokter Lupita Untuk probiotik ini Biasanya rentang keamanannya Juga cukup baik Untuk probiotik Bahkan kita ada studi Memberikan Dibandingkan 1,8 miliar Hingga 17 miliar Itu Sama-sama aman Tetapi Sebenarnya Efeknya Itu Dengan 1,8 miliar Pun sudah sangat baik 17 miliar Lebih baik gak? Iya Baik Tetapi ternyata Oh manfaatnya itu kan Ya kita kan Ketika meminum obat Suplemen Lebih baik Kalau buat saya Pertimbangannya Daripada sekali minum banyak Mendingan diminumnya rutin Jadi silahkan Bapak Ibu Yang mungkin Mengalami gangguan Saluran cerna Mungkin Seringnya mungkin Kalau orang dewasa Orang kantoran ya Mungkin malah Lebih banyak yang konstipasi ya Daripada yang diare Kalau diare kan salah makan Tapi kalau konstipasi Makannya Kukul foodnya Daging ulu nih Grab food Shopee food Ya Gak suka makan sayur Mandek Nah bisa juga Menggunakan Probiophores Untuk mengembalikan Keseimbangan mikroflora Saluran cerna Kita semua Oke Kemudian Apakah pertanyaan berikutnya Ini nambah lagi Apakah pertanyaan Permasalahan dengan saluran cerna Bisa menyebutkan Saryawan Silahkan dok Oke Jadi sebenarnya Itu jauh Si pak Atau bu ya Jadi sebenarnya Orang saryawan itu Terjadi banyak faktor Yang kesatu adalah Makan-makanannya itu Terlalu banyak yang Berminyak Atau Apa Pedas Sehingga rongga mulutnya itu Mudah mengalami peradangan Dan muncullah saryawan Atau yang kedua Dia itu Karena kekurangan vitamin C Yang memunculkan saryawan Itu juga bisa Atau yang ketiga Oh ternyata Setiap malam Habis makan Jarang kumur Jarang kosong gigi Itu kumannya menumpuk Di situ Menyebabkan radang juga Dan muncullah saryawan Gitu ya Atau yang terakhir Kalau orang HIV Daya tahan tubuhnya menurun Jadi kuman yang ada di situ Bisa menyebabkan infeksi Lebih sensitif ya Jadilah saryawan Jadi banyak ya Bukan karena pencernaan Oke Thank you Kemudian Nah ini Dari Ibu Lisa Siang dok Apakah gastin force Dan probio force Boleh dikonsumsi oleh Penderita diabetes Oke Jadi Mungkin dokter Andes Tambahin ya dok Karena setahu saya Isi dari probio force Dan gastin force Itu tidak ada yang Isinya Pemanisnya itu Meningkatkan dari Kandungan gula Atau glukosa darah Sehingga pada diabetes Boleh diberikan Gimana dok Setuju dokter Lupita Dan mungkin boleh Sebagai tambahan Baik gastin force Atau probio force Ini tidak memiliki Interaksi dengan Obat-obat sintetik Jadi sebenarnya Tidak mengganggu Kerja obat Dan dapat Diberikan bersamaan Bila dibutuhkan Kadangkan ada obat Yang vitamin Vitamin ini Tidak boleh diberikan Bersama ini Karena mengurangi Efikasi salah satu obat Nah itu yang perlu Diperhatikan juga Tapi untuk gastin force Dan probio force Ini minim interaksi Atau tidak ada interaksinya Oke Baik Ini akhirnya terjawab juga Ini 76 partisipan Ini rasa Webinarnya Kayak webinar Seribu peserta dokter Kayaknya Pertanya Oh ini gimana Kalau seribu Semua datang Semua ya Oke Dengan demikian Terima kasih Dokter Lupita Untuk ilmu Yang telah dibagikan Semoga ini juga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Dan kita semua Untuk lebih Peka Bisa Mengenali lah Istilahnya mungkin Bukan mendiagnosis Tetapi mengenali Gejala-gejala IBS Tahu nih Oh kalau kira-kira Pertolongan pertamanya Apa Atau mau pencegahan Dengan probiotik Itu juga bisa dilakukan Dari saya Juga mengucapkan Terima kasih Sekali lagi Untuk Bapak Ibu Karena tentunya Tanpa bantuan Bapak Ibu semua Kita tidak Bisa juga Menghasilkan Produk Gastinforce Dan probioforce Yang diharapkan Dapat membantu Kesehatan masyarakat Indonesia Dari saya sekian Saya kembalikan Kebudian Ya baik Terima kasih Dokter Lupita Dan juga Dokter Andreas Atas pemaparan Materinya Hari ini ya Yang sangat Mengedukasi kita semua Terkait dengan Iritasi usus Karena gejalanya Suka mirip-mirip Antara Iritasi usus Atau Yang lainnya Seperti yang tadi Narasumber Kita sampaikan Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Dirasa nih Mengalami gejala Yang tadi Dijabarkan oleh Narasumber Segera konsultasikan Ke dokter Agar mendapatkan Penanganan medis Yang tepat Jadi tidak Mendiagnosa Sendiri ya Dok ya Seperti yang Bapak Ibu Ketahui Di poliklinik Perusahaan kita Itu ada Dokter Sriwati Yang melayani Konsultasi medis Baik secara offline Ataupun online Via WA Bagi Bapak Ibu Yang ingin konsultasi Ataupun ingin Mendapatkan vitamin Atau produk-produk Soho Bisa didapatkan Di poliklinik Sebelum saya Tutup Health Talk Siang ini Ada tambahan Dari dokter Lupita Dan dokter Andreska Silahkan Ya Kalau dari saya Jangan lupa Bapak Ibu Kalau kenal Gejala Dari IBS Itu sendiri Dari perut Bagian tengah Nyari Kemudian Dan kembung Mual Dan perubahan Pola BHB Baik diare Atau semelit Kalau ada demikian Jangan lupa Modifikasi lifestyle Hindari lemak Glukosa Gluten Dan olahraga Dan jika Berlangsung Beralut-alut Hingga 1 bulan Sebaiknya Periksakan ke dokter Segera Itu saja Mungkin kalau dari saya Tambahannya Jangan lupa Makan siang Karena ini sudah Waktunya makan siang Dan juga Jangan lupa Gastine Force Sudah tersedia Di berbagai apotik group Dan juga sudah tersedia Di Soho Official Store Sedangkan Kalau Pro Bio Force Sudah tersedia Apotik Kimia Farma Terima kasih Selamat siang Terima kasih dokter Lupita Dan dokter Andreas Baik Terima kasih Kepada Bapak Ibu Soho People Yang sudah join Health Talk Hari ini Dan nantikan SGH webinar series Selanjutnya Terima kasih Selamat siang Dan salam sehat selalu Untuk kita semua Terima kasih dokter-dokter Terima kasih telah menonton